Aliskin Feiyang dan yang lainnya berkerut semakin erat. Mereka merasakan firasat yang tidak mengenakan. Suku setan darah bahkan lebih menakutkan di malam hari. Raksasa mata darah tersenyum. Ia menatap bulan darah dan meraung. Aura dahsyat keluar dari tubuh raksasa bermata darah bagaikan gelombang pasang. Kemudian, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Tubuh raksasa mata darah mulai membengkak. Terlebih lagi, rambut merah tumbuh di sekujur tubuhnya. Sekilas, dia menyerupai gorila berbulu merah yang bermutasi. Namun itu bukan inti persoalannya. Inti masalahnya adalah aura raksasa mata darah menjadi lebih kuat seiring perubahan tubuhnya. Tahap awal surga ke-9. Tahap awal surga ke-9. Itu benar. Inilah perubahan dalam kultifasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Bai Chuan terkejut. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengaum. Raksasa mata darah terus meraung ke arah bulan darah di langit. Tubuhnya mengembang dengan gila-gilaan. Tubuhnya yang awalnya hanya belasan meter tingginya, telah membesar hingga 50 atau 60 meter. Auranya juga telah melambung ke tahap surga ke-9 besar. Bunuh dia. Teriak Qin Fei Yang. Dia bertanya-tanya seberapa kuat raksasa mata merah itu jika dia membiarkannya terus berkembang seperti ini. Aku tahu apa yang harus ku lakukan. Aku tidak butuh kau untuk mengingatkanku. Wu Bai Chuan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Dia melambaikan tombak di tangannya dan menebas kepala raksasa mata darah. Ketajamannya menghancurkan segalanya di segala arah. Tombak ini adalah senjata dewa legendaris. Kekuatannya luar biasa. Namun, raksasa mata darah tiba-tiba berbalik dan meraih tombak itu dengan tangan kosong. Pisau itu tajam. Tangan raksasa mata darah terkoyak. Namun, raksasa mata darah tidak melepaskannya. Matanya yang berwarna merah darah memancarkan aura pembunuh. Mati. Wu Bai Chuan berteriak. Ketajaman Sky Halbert tiba-tiba meningkat. Retakan. Seluruh lengan raksasa mata darah hancur. Tubuh besar itu terlempar oleh aura tombak itu. Dengan suara keras, ia jatuh ke dalam danau. Namun, aura raksasa mata darah menjadi semakin mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba, aura raksasa mata darah melambung hingga ke tahap puncak surga ke-9. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, raksasa mata darah bergegas keluar dari danau dan muncul di depan Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang. Melihat raksasa mata darah, keduanya tercengang. Saat ini, raksasa mata darah telah berubah. Baik tubuh maupun wajah raksasa mata darah ditutupi rambut merah. Kedua bola matanya yang berwarna merah darah tampak seperti terbuat dari darah. Dan tubuhnya adalah raksasa mata darah yang tingginya 100 meter. Sekilas, dia tampak seperti iblis berbulu merah dengan energi jahat yang meluap. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang tidak percaya. Meskipun raksasa mata darah itu, raksasa mata darah. Tapi sekarang, bagaimana dia masih terlihat seperti manusia? Itu benar-benar monster. Mati saja kalian semua. Tawa raksasa bermata darah itu memekakkan telinga bagaikan guntur. Ia mengangkat lengannya yang lain dan menghantam mereka berdua. Dia. Qin Fei Yang melihat situasinya tidak baik, dan mundur seperti kilat. Hem. Akan tetapi, Wu Bai Chuan mengacungkan tombak Fang Tiannya, tanpa menghindar sama sekali. Dentang. Tinju dan tombak langit bertemu. Tinju raksasa mata darah hancur berkeping-keping. Namun, tombak langit di tangan Wu Bai Chuan pun terlepas dari tangannya akibat kekuatan dahsyat dari raksasa mata darah. Bahkan lengannya yang memegang Sky Halbert pun berdarah. Dia terus mundur. Qin Fei Yang bergegas maju untuk mendukung Wu Bai Chuan dan bertanya, Kakak senior, apakah anda baik-baik saja? Wu Bai Chuan memaksa Qin Fei Yang mundur dan menatap raksasa mata darah. Manusia, tahukah kebetapa kuatnya suku setan darah? Begitu bulan jahat terbit, semua makhluk hidup di dunia harus tunduk pada klan iblis darah. Suku setan darah adalah raja malam. Raksasa mata darah meraung. Tiba-tiba, seberkas cahaya darah jatuh dari bulan darah di langit dan memasuki tubuh raksasa mata darah. Langsung, lengan yang hancur oleh Sky Halbert dan lengan lainnya yang terluka tadi langsung diperbaiki. Dia tidak berhalusinasi. Itu terjadi dalam sekejap. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kemampuan pemulihan ini bahkan lebih mengerikan daripada matahari jahat di siang hari. He he. Suku setan darah bukanlah sesuatu yang bisa kalian ganggu. Raksasa mata darah itu menghentakkan kakinya ke arah mereka berdua. Aura kekerasan itu mengguncang bumi, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Qin Fei yang mundur lagi. Dentang. Wu Bai Chuan melambaikan tangannya dan Sky Halbert mendarat di depan Wu Bai Chuan seperti sinar cahaya. Beraninya kau menyebut dirimu kaisar di hadapanku. Sepertinya kau benar-benar menjadi sombong. Saat suara Wu Bai Chuan meredah, Sky Halbert pulih sepenuhnya. Ledakan. Seekor ular piton emas raksasa meraung saat melesat keluar. Ini adalah fenomena Sky Halbert yang pulih sepenuhnya. Aura yang dipancarkannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kau baru saja mencapai puncak sembilan surga. Membunuhmu semudah membantai seekor anjing. Wu Bai Chuan meraih Sky Halbert dan menyerang maju dengan wajah muram. Mengaum. Dentang. Gemuruh. Keduanya langsung beradu dan aura penghancur menyebar ke segala arah. Qin Fei yang mundur berkali-kali, dia sangat terkejut. Seseorang harus tahu. Wu Bai Chuan tidak hanya berada di puncak negara sembilan surga, tetapi tombak langit juga merupakan artefak dewa yang legendaris. Dengan kekuatan seperti itu, dia hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Akan tetapi, pada saat ini, raksasa mata darah setara dengan Wu Bai Chuan dengan kekuatan puncak sembilan surga. Dia bahkan menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung melawan artefak dewa legendaris. Raksasa bermata darah yang bermutasi jauh lebih kuat dari sebelumnya, baik dari segi kultivasi, kekuatan fisik, maupun kekuatan. Bisa dikatakan demikian. Tubuh fisik raksasa mata darah begitu kuat sehingga bahkan Qin Fei yang merasa rendah diri. Hal yang paling penting adalah Tidak peduli seberapa serius luka yang diderita raksasa mata darah, ia dapat segera pulih dengan bantuan bulan jahat. Ini hanyalah tubuh yang abadi. Bulan jahat. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap bulan darah di langit, matanya penuh kecurigaan. Matahari jahat terbentuk oleh kekuatan jahat. Lalu bagaimana dengan bulan jahat ini? Ah! Tiba-tiba. Sebuah teriakan membangunkan Qin Fei yang. Qin Fei yang buru-buru menoleh, dan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Wu Bai Chuan terlempar oleh raksasa mata darah. Tubuhnya retak dan darah mengalir keluar. Dia tidak sebanding dengannya. Ini tidak mungkin. Wu Bai Chuan sendiri juga sangat terkejut. Dengan kultivasi puncak sembilan surga dan artefak dewa legendaris, dia tidak dapat mengalahkan puncak sembilan surga. He he. Luka yang dialami raksasa mata darah bahkan lebih parah daripada luka yang dialami Wu Bai Chuan. Namun berkat bantuan bulan jahat, ia pun pulih seketika. Sambil menyeringai, raksasa mata darah itu mengulurkan lengannya. Telapak tangan besar itu tampaknya mampu menutupi langit dan bulan saat mencengkram Wu Bai Chuan di tangannya. Kelima jarinya segera menegang. Tubuh Wu Bai Chuan tiba-tiba menyemburkan darah dan seluruh tubuhnya terpelintir. Dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kesakitan. Tulang-tulang tubuhnya patah satu demi satu dan hancur. Membunuhmu semudah membunuh semut. Raksasa mata darah tertawa. Ada cahaya haus darah di matanya. Kakak senior. Qin Fei yang menatap Wu Bai Chuan dengan cemas. Namun dalam hatinya, dia berpikir, bukankah orang ini terlalu tidak berguna. Dengan kultivasi sekuat itu, dia bahkan tidak dapat berhadapan dengan seorang puncak sembilan surga. Tampaknya perlindungan ini agak tidak dapat diandalkan. Baguslah dia meninggal, jadi dia tidak perlu melakukannya di masa mendatang. Melihat tubuh Wu Bai Chuan hendak hancur, aura mengerikan tiba-tiba melonjak keluar. Tangan raksasa mata darah langsung hancur. Aura ini. Qin Fei yang memandang tombak langit di tangan Wu Bai Chuan. Itu benar. Aura yang muncul tiba-tiba ini berasal dari Sky Halber. Dan aura ini hampir melampaui level artefak ilahi yang legendaris. Wu Bai Chuan mengambil pil kehidupan ilahi dan menatap raksasa mata darah. Wajahnya tampak sangat tenang. Seharusnya ini semua kekuatanmu, kan? Hmm. Qin Fei yang tercengang. Mungkinkah orang ini telah menguji raksasa mata darah selama ini? Raksasa mata darah juga menatap Wu Bai Chuan dengan kaget. Ras setan darah memang ras yang menakutkan. Jika itu adalah negara puncak sembilan surga yang lain, mereka pasti akan mati di tanganmu hari ini. Tapi sayangnya, kamu kurang beruntung karena bertemu denganku. Ingatlah namaku. Nama saya Wu Bai Chuan. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Tombak langit di tangannya segera memancarkan aura kuat dengan suara berdenting yang keras. Ini. Artefak ilahi tingkat tertinggi. Mata Qin Fei yang bergetar. Dengan artefak ilahi tingkat tertinggi, dia secara alami dapat mengetahuinya. Itu benar. Tombak langit ini bukanlah artefak ilahi yang legendaris, tetapi artefak ilahi tingkat tertinggi. Dentang. Tombak langit bergetar di tangan Wu Bai Chuan. Tampaknya sangat bersemangat. Pupil mata raksasa mata darah mengecil. Ia mengangkat tinjunya yang besar dan meninju Wu Bai Chuan. Bunuh dia. Kata Wu Bai Chuan. Tombak langit melesat di udara dan aura penghancur membanjiri segala arah. Mengaum. Dengan raungan yang menyakitkan, lengan raksasa mata darah hancur. Tubuhnya yang setinggi 100 meter juga terpental. Darah menyembur keluar. Dentang. Kemudian, Sky Halbert bagaikan sambaran petir. Ia menembus udara dan melesat di antara kedua alis Bluteye Giant. Mengaum. Terdengar teriakan kesakitan. Kepala raksasa mata darah meledak. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Jiwa ilahinya pun tak luput. Ia pun hancur di tempat. Kuat. Gumam Kin Fei Yang. Wu Bai Chuan ini memang layak menjadi tuan muda istana Dewa Naga. Dia bahkan memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi. Mungkin dia punya lebih banyak trik lagi. Mungkin dia bahkan memiliki seni ilahi tingkat tertinggi. Kalau di luar, dia tidak akan ambil pusing. Namun di neraka Raja Neter, dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan orang ini. Wah. Tubuh raksasa Bluteye akhirnya jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar. Kakak senior, kamu benar-benar kuat. Kin Fei Yang berlari mendekat dan menatap Wu Bai Chuan dengan kagum. Wu Bai Chuan mencibir. Tidakkah kau pikir aku tidak sebanding dengannya? Itu karena aku tidak tahu apa yang mampu kau lakukan. Kin Fei Yang tertawa datar. Sekarang kamu tahu. Belum lagi omong kosong klan setan darah ini, bahkan jika Kin Fei Yang bertemu denganku, yang ada hanyalah kematian. Wu Bai Chuan tersenyum bangga. Ya ya ya. Kakak senior, kamu tak terkalahkan. Kin Fei Yang mengangguk. 2582. Wu Bai Chuan menikmati kekaguman semacam ini. Dia menyingkirkan tombaknya dan menendang tubuh raksasa mata darah untuk memastikan apakah makhluk itu benar-benar mati. Kemudian, Wu Bai Chuan mengerutkan kening dan berkata, dia baru saja mengatakan ada kota kuno di dekat sini, kan? Ya. Kin Fei Yang mengangguk. Di mana kota kuno ini? Wu Bai Chuan melihat sekeliling. Aku tidak tahu. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura kuat bergulir dari jauh. Hem. Kin Fei Yang terkejut. Salah satu dari mereka berada di tahap awal alam surga ke-9 dan yang lainnya berada di tahap awal alam surga ke-9. Cepatlah bersembunyi. Ekspresi Wu Bai Chuan juga sedikit berubah dan dia buru-buru lari. Kakak senior, bawalah aku bersamamu. Aku tidak secepat dirimu. Aku tidak bisa mengejarmu. Kin Fei Yang buru-buru memanggil. Betapa merepotkannya. Wu Bai Chuan berbalik dan membawa Kin Fei Yang ke hutan di depan. Dia menyembunyikan auranya dan berbaring di balik batu besar. Suara mendesing. Sekitar 10 napas kemudian. Dua raksasa terbang di udara dan mendarat di atas danau. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya setengah baya. Pria itu tingginya lebih dari 20 meter dan berambut hitam pendek. Dia tampak sangat gagah berani. Wanita itu tingginya sekitar 18 atau 19 meter. Rambutnya hitam panjang dan terlihat cukup ramping. Namun, kelangsingan ini hanya relatif terhadap ras setan darah. Di mata manusia, dia juga cukup gagah berani. Berengsek. Beraninya kau membunuh orang-orang kami. Gejolak pertempuran belum hilang. Mereka pasti belum menyebar jauh. Cepat dan temukan mereka. Kedua raksasa itu mengamati area di bawah. Ketika mereka melihat tubuh tanpa kepala, mata mereka tiba-tiba berkilat tajam. Keduanya segera melepaskan kehendak ilahi dan mengamati sekeliling. Kehendak ilahi. Ekspresi Wu Bai Chuan berubah dan dia segera membawa Qin Fei Yang pergi. Mereka di sana. Kejar mereka. Kedua raksasa itu segera menemukan Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang dan terbang ke arah mereka dengan ganas. Orang-orang idiot ini tahu bagaimana menggunakan kehendak ilahi mereka. Wu Bai Chuan sedikit kesal. Orang bodoh. Qin Fei Yang terdiam. Meskipun ras iblis darah memiliki anggota tubuh yang berkembang baik dan tubuh yang besar, otak mereka sebenarnya tidak kalah dengan manusia. Mengaum. Tiba-tiba. Dua raksasa di belakang mereka meraum. Langsung. Dua aura dahsyat menyeruak keluar bagai letusan gunung berapi. Hem. Qin Fei Yang dan rekannya terkejut. Mereka berbalik untuk melihat dan ekspresi mereka langsung berubah. Mereka melihat bahwa kedua raksasa itu juga telah berubah menjadi dua monster berbulu merah. Dan mereka bahkan lebih besar dari raksasa mata darah. Setelah manusia menjadi monster, monster itu panjangnya 200 meter dan tingginya 200 meter. Dia adalah iblis darah yang jaraknya hampir 200 meter itu hampir dari mereka. Kebanyakan dari mereka. Kultivasi mereka benar-benar telah melambung ke puncak alam sembilan surga. Dasar orang kerdil terkutuk. Berani sekali kalian membunuh anggota klan kami. Hari ini, bahkan jika kami harus naik ke surga atau turun ke bumi, kami akan membantai kalian semua. Pria itu meraum. Kecepatannya juga meningkat pesat dalam sekejap. Kecepatannya juga meningkat pesat. Wu Bai Chuan sedikit terkejut. Dia buru-buru menggunakan teknik tambahan dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, dia menyingkirkan dua raksasa mata darah. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kedua raksasa itu berhenti di kehampaan dan meraum. Di puncak gunung, Wu Bai Chuan membungkuh, terengah-engah seperti sapi. Di samping, wajah Qin Fei Yang juga dipenuhi ketakutan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang menatap Wu Bai Chuan dengan bingung. Wu Bai Chuan menghela nafas panjang, menatap langit malam, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita cari tempat untuk memurnikan kekuatan jahat di tubuh kita dan keluar setelah fajar. Qin Fei Yang mengangguk. Ini memang langkah yang bijaksana. Karena ras setan darah di malam hari jauh lebih mengerikan daripada di siang hari. Jika mereka terus berkeliaran di luar, mereka mungkin menghadapi bahaya. Adapun pada siang hari. Meskipun ras iblis darah juga dapat meminjam kekuatan matahari jahat, mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka berdua menemukan tempat terdekat dan membuka sebuah gua. Wu Bai Chuan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyegel gua tempat tinggal itu. Ia kemudian mengeluarkan kendi anggur dan menegupnya dalam setegup besar. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Benar sekali, aku masih belum bertanya siapa namamu. Dia san. Kata Qin Fei Yang. Apakah kamu mau minum? Wu Bai Chuan mengocok toples anggur. Qin Fei Yang tertegun dan berkata dengan ragu-ragu, tidak pantas minum saat ini. Kami tidak mabuk. Apa yang kamu takutkan? Lupakan saja jika kamu tidak ingin minum. Wu Bai Chuan meneguk ludahnya lagi, meletakkan kendi anggur, duduk bersila di tanah, dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Qin Fei Yang melirik Wu Bai Chuan dan juga duduk bersila untuk memeriksa situasi di tubuhnya. Dia menemukan ada banyak kabut darah di tubuhnya setelah sehari. Tampaknya meskipun dia tidak menyerapnya secara aktif, kabut darah di neraka Raja Netter akan secara otomatis memasuki tubuhnya. Dan itu akan dilakukannya sepanjang waktu. Dengan kata lain. Sesekali, mereka harus menyembunyikan dan memurnikan kabut darah di tubuh mereka. Jika mereka tidak memurnikan kabut darah, mereka pasti akan terancam. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba tercengang. Ia menatap Wu Bai Chuan dan bertanya dengan hati-hati, Kakak senior, bolehkah aku bertanya sesuatu? Berbicara. Wu Bai Chuan tidak membuka matanya. Qin Fei Yang berkata, Apakah kabut darah di tubuh kita adalah kekuatan jahat? Itu benar. Ini adalah kekuatan jahat. Meskipun kekuatan jahat di neraka Raja Netter tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jahat di lorong berdarah yang kita lalui saat kita masuk, namun itu masih dapat menimbulkan ancaman besar bagi kita. Karena kekuatan jahat ini ada di mana-mana. Saran saya, sebaiknya Anda menyempurnakannya sekali sehari. Kalau tidak, saat kekuatan jahat ini menggerogoti jiwa ilahi Anda, bahkan jika seorang dewa turun ke dunia fana, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Kata Wu Bai Chuan. Jadi, inilah yang disebut kekuatan jahat. Qin Fei Yang mengangguk. Jangan ganggu aku jika tidak ada apa-apa. Wu Bai Chuan berkata dengan dingin lalu terdiam. Qin Fei Yang juga dengan bijaksana menutup mulutnya dan mulai memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya. Namun dalam hatinya, dia sedikit bingung. Kekuatan jahat ini dapat menyebabkan bahaya besar bagi mereka, tetapi bagi ras iblis darah, itu setara dengan benda suci. Makhluk macam apakah ras setan darah ini yang mampu menyerap kekuatan jahat? Pada saat yang sama, dua sosok melesat menembus langit malam bagai kilat dan menyerbu ke dalam gunung. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan dipenuhi aura pembunuh. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam dan memiliki temperamen yang luar biasa. Itu benar. Kedua orang ini adalah leluhur naga hitam Gregen dan Frenzy. Orang tua, di mana ini? Orang gila itu memandang gunung itu dengan curiga. Orang tua, orang tua, apakah kau kecanduan memanggilku orang tua? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati gurumu? Gregen leluhur melotot ke arahnya. Itulah sifatku. Lagi pula, bukankah kau bilang padaku untuk tidak menekan kepribadianku? Orang gila itu tidak puas. Wajah leluhur Gregen menjadi gelap dan dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Ini adalah tempat berkumpul yang kita sepakati sebelumnya, Pegunungan Naga Raksasa. Hmm. Si gila sedikit terkejut dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Jika dilihat dari langit, barisan pegunungan itu memang tampak seperti Naga Raksasa. Sekitar 10 napas kemudian. Keduanya masuk jauh ke jantung Pegunungan Naga Raksasa. Ada ngarai besar di depan. Sebelum mereka mendekat, Matman merasakan aura yang familiar. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok tua bergegas keluar dari ngarai. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, tampak seperti makhluk abadi. Yezong. Gregen leluhur melambaikan tangannya. Itu benar. Orang tua itu adalah guru murahan Kinfei yang, Yezong. Yezong mendekat dan menatap Matman. Jejak kemarahan melintas di matanya, lalu dia menatap Ancestral Gregen dan tersenyum. Akhirnya kau di sini. Gregen leluhur memandang ngarai dan bertanya, apakah semua orang di sini? Yezong berkata, kecuali yang mulia dan Tuan Huo, semua orang ada di sini. Dan Huo tua yang disebutkannya tentu saja adalah naga api, naga leluhur. Apa? Putri juga ada di sini. Orang gila itu terkejut. Kamu tidak tahu. Yezong menatapnya dengan curiga. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Gregen leluhur berkata, aku tidak memberitahunya. Yezong menganggup dan bertanya, bagaimana kalian bertemu? Anak ini beruntung. Aku menabraknya tak lama setelah dia masuk, kalau tidak, dia pasti sudah menjadi tumpukan mayat. Gregen leluhur mendengus. Si gila tersenyum malu. Yezong menatap si gila dan bertanya, lalu apakah kau melihat libu, er? Tidak. Gregen leluhur menggelengkan kepalanya. Wajah Yezong menjadi gelap saat dia mengutuk, bajingan kecil itu benar-benar mengkhawatirkan. Namun di antara alisnya, jelas terlihat bahwa dia mengkhawatirkan Kinfei Yang. Itu. Surga menolong orang yang baik. Dia pasti baik-baik saja. Kata orang gila. Diam. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Saat aku menemukan libu, er, aku akan menghadapinya bersama-sama. Yezong berkata dengan marah. Orang gila itu mengecilkan lehernya dan bersembunyi di balik ancestral Gregen. Uhuk-uhuk. Patuaye, kalau kau mau berurusan dengannya sekarang, kau harus minta izin dulu padaku. Gregen leluhur terbatuk dan berkata. Yezong tertegun dan menatap ancestral Gregen dengan curiga. Apa maksudmu? Dia sekarang adalah muridku. Kata leluhur Gregen. Apa? Yezong tertegun. Gregen leluhur benar-benar menerima seorang murid dan seorang manusia. Si hitam tua, apakah kamu demam? Yezong mengulurkan tangannya dan menyentuh dahil leluhur Gregen. Pergilah. Naga leluhur menepis tangan Yezong dan melotot ke arah Yezong. Aku hanya menerima murid, apa yang perlu dikejutkan. Sambil berkata demikian, dia bergegas menuruni ngarai. Yezong menatap punggung ancestral Gregen dan menoleh ke arah matman. Dia mengerutkan kening dan berkata, Nak, apakah kau memberi old black semacam ramuan sihir? Ramuan sihir. Saya juga harus mampu. Orang gila itu terdiam. Jangan berpikir kau bisa lolos dari hukuman hanya karena kau murid si tua hitam. Saat aku menemukan bajingan libu air, lihatlah bagaimana aku akan menghadapimu. Yezong mendengus dan kembali ke ngarai. Orang gila itu tersenyum getir dan menatap langit malam. Ia bergumam, jangan sampai terjadi apa-apa pada kalian. Sejujurnya, dia juga khawatir tentang Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih. Jangan kita bahas Serigala Bermata Putih dulu. Karena dia tidak tahu banyak tentang Serigala Bermata Putih. Adapun Kinfei Yang, dia tahu segalanya tentangnya. Meskipun Kinfei Yang memiliki banyak trik dan sangat cerdik, ini adalah neraka Raja Neter. Karena aturan neraka Raja Neter, taktik Kinfei Yang dibatasi. Jika dia tidak berhati-hati, sesuatu akan terjadi. Sebagai seorang teman, dia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada Kinfei Yang. Dan jika sesuatu terjadi pada Kinfei Yang, maka teratai api dan yang lainnya di kastil serta dunia kura-kura hitam akan terperangkap di neraka Raja Neter selamanya. Dengan kata lain, keselamatan Kinfei Yang terkait dengan nasib semua orang di dunia kura-kura hitam. 2583 Di dalam Ngarai. Saat orang gila memasuki Ngarai, dia menemukan ada 10 orang lain selain Yezong. 8 di antaranya adalah 8 naga leluhur termasuk wanita berpakaian putih. Dua lainnya adalah seorang wanita dan seorang pria muda. Wanita itu diselimuti kabut dan sulit untuk melihat wajahnya. Ketika Matman melihat wanita ini, dia mengerutkan kening. Karena wanita ini adalah kepala Master Pavilion Harta Karun. Dia juga ada di tempat berkumpul. Tampaknya dia berencana untuk bersembunyi di bawah perlindungan naga seperti dia dan Kinfei Yang. Tunggu saja. Cepat atau lambat kamu akan menangis. Orang gila itu diam-diam tersenyum dan menatap pemuda itu. Pemuda itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia bertubuh tinggi dan berpenampilan mengesankan. Dua alis hitam tebalnya memancarkan aura mengancam. Kultifasinya juga berada pada puncak alam surga ke-9. Orang gila itu menyadari bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan tidak senang, si tua hitam, kau terlalu lambat. Tidak bisa menahannya. Tempat yang kita turuni kali ini terlalu jauh dari sini. Naga leluhur menggelengkan kepalanya. Saat ini, hanya api tua, sang putri, dan libu, er yang belum datang. Si api tua dan sang putri baik-baik saja karena mereka tahu tempat berkumpulnya. Tapi libu, er. Wanita berpakaian putih itu berkata dan berbalik menatap Yezong. Jangan khawatir tentang dia. Dia yang meminta. Yezong berkata tanpa ekspresi. Orang tua, kamu berkata begitu, tetapi dalam hatimu, kamu sangat khawatir. Wanita berpakaian putih itu mencibir. Siapa yang mengkhawatirkannya? Yezong mendengus. Bebek yang keras kepala. Namun, ketika aku berada di Istana Dewa Naga, aku belajar banyak tentang muridmu ini. Anak ini cukup cakep. Saya percaya bahwa meskipun dia tidak tahu tempat berkumpulnya, dia seharusnya bisa bertahan hidup. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Mampu. Kepala Master Pavilion tak dapat menahan cibiran dalam hatinya. Jadi kenapa kalau dia mampu? Ini bukan tempat biasa, ini adalah neraka Raja Netter. Kultifasi Kinfei yang menentukan segalanya. Lebih sulit daripada naik ke surga untuk bertahan hidup di sini. Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari kesulitan melawan kaisar binatang. Tunggu sebentar. Hanya kalian saja yang dikirim oleh naga. Orang gila itu menatap naga leluhur dan berkata dengan kaget. Pemuda berpakaian merah darah itu berteriak, diam. Apa kau punya hak bicara di sini? Uhuk-uhuk. Berikan aku sedikit muka. Bagaimanapun, dia sekarang muridku. Naga leluhur naga hitam terbatu kering. Apa? Murid. Ketika para naga leluhur mendengar ini, mereka memiliki reaksi yang sama seperti Yezong. Leluhur naga hitam tersenyum tipis. Ia menatap matman dan menjelaskan, kau telah melihat betapa berbahayanya neraka. Memiliki lebih banyak orang mungkin bukan hal yang baik. Kamu benar. Si gila mengangguk. Semakin banyak orangnya, semakin banyak pula pengorbanannya. Naga leluhur naga hitam berkata, dulu, ketika neraka raja dunia bawah dibuka, hanya sedikit dari kita yang datang. Orang gila itu tercerahkan dan bertanya, lalu selain kami, siapa lagi yang tahu tentang tempat berkumpulnya? Tidak ada yang tahu. Naga leluhur menggelengkan kepalanya. Orang gila bertanya, bahkan orang-orang di Istana Dewa Naga tidak tahu. Tidak buruk. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Bukankah ini terlalu kejam? Bagaimanapun juga, orang-orang di Istana Dewa Naga juga orang-orang kita. Orang gila itu mengerutkan kening. Kejam! Aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang baik. Di seluruh Istana Dewa Naga, selain orang-orang dari alam abadi, semua orang hanya umpan meriam di mata kami. Kita bicarakan nanti saja. Kami telah mengumumkan bahaya neraka raja dunia bawah kepada dunia sebelumnya. Karena mereka masih memilih untuk masuk, maka mereka harus bersiap untuk mati. pemuda berpakaian merah darah itu mencibir. Si gila melirik pemuda berpakaian merah darah dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi semakin dia memperhatikan naga-naga itu, semakin dia tidak menyukai mereka. Naga leluhur naga hitam memandang Yezong dan bertanya, apakah ada berita tentang artefak ilahi yang menentang surga? Ya! Yezong mengangguk. Apa? Sudah ada berita tentang artefak ilahi yang menentang surga? Orang gila itu terkejut. Di neraka raja dunia bawah, artefak ilahi yang menentang surga tidaklah langka. Setiap kali kita memasuki neraka raja dunia bawah, pada dasarnya kita bisa mendapatkan satu atau dua kata naga leluhur naga hitam. Orang gila itu diam-diam terdiam. Dia benar-benar tidak berbohong. Menurut informasi yang ku dapat, artefak ilahi yang menentang surga ini ada di kota kuno Rajayu. Tapi itu sedikit merepotkan. Kamu juga tahu bahwa kota kuno Rajayu adalah ibu kota ras iblis darah. Para ahli dari ras iblis darah pada dasarnya bercokol di ibu kota. Yezong menatap naga leluhur naga hitam dan berkata, Kota kuno Rajayu. Naga leluhur naga hitam mengerutkan kening dan mendesah, ini memang agak sulit untuk dihadapi. Berapa banyak orang yang ada di ras setan darah? Orang gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak. Berdasarkan pengetahuan kami, jumlahnya tidak kurang dari satu juta. Kata naga leluhur naga hitam. Apa? Tidak kurang dari satu juta. Orang gila itu tercengang. Masih banyak hal yang belum kita ketahui. Yezong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Orang gila itu terkejut dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Neraka Raja Dunia Bawah sangat luas. Meskipun kami sudah pernah ke sini beberapa kali, kami hanya berpindah-pindah di area kecil setiap kali. Karena itu, bahkan kami belum pernah mengunjungi setiap tempat di Neraka Raja Dunia Bawah. Kata Yezong. Jadi, kamu sebenarnya tidak tahu berapa banyak setan darah yang ada di Neraka Raja Dunia Bawah. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Masih banyak tempat di Neraka Raja Dunia Bawah yang belum kita ketahui. Ada banyak benda suci di tempat-tempat ini. Hanya saja tempat-tempat ini juga cukup berbahaya. Tidak hanya ada blood demon, tetapi juga ada banyak sekali binatang buas. Kata Yezong. Kalau begitu, karena kita tidak bisa menggunakan artefak dan teknik ilahi yang menentang surga di Neraka Raja Dunia Bawah, artefak dan teknik ilahi ini seharusnya tidak berguna bagi Ras Iblis Darah. Lalu mengapa kita tidak berdiskusi dengan mereka dan menggunakan beberapa hal yang tidak perlu ditukarkan oleh Neraka Raja Dunia Bawah dengan artefak dan teknik suci tersebut? Kata orang gila. Jika kamu saja bisa memikirkannya, bagaimana mungkin kita tidak bisa? Yezong tersenyum pahit. Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Kami telah mencoba, tetapi Ras Iblis Darah tidak mau menyerah. Karena di mata mereka, kita adalah penjajah, perampok, 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 dan mengusik kehormatan mereka sebagai penguasa Neraka Raja Dunia Bawah. Kata Yezong. Kalau begitu, ini sungguh tidak mudah. Orang gila itu bergumam. Jangan khawatir tentang ini. Kami akan menanganinya. Kamu tinggal saja di sini dan pulihkan dirimu. Leluhur naga hitam memandang si gila dan berkata sebelum menatap Yezong, karena api tua dan yang mulia belum ada di sini, mengapa kita tidak melakukan perjalanan lagi ke kota kuno? Tentu. Yezong merenung sejenak lalu mengangguk. Kemudian, Yezong menatap pemuda berjubah darah dan yang lainnya dan mengingatkan, hati-hati. Ras Iblis Darah sudah bergerak. Mereka mungkin menemukan tempat ini. Semua orang mengangguk. Wuih. Yezong dan leluhur naga hitam Gregen segera melayang ke langit dan terbang keluar dari pegunungan. Orang gila itu menatap ketua Master Pavilion dan yang lainnya sebelum duduk bersila dan menutup mata untuk berkultivasi. Dalam setengah tahun terakhir, ia menemukan fenomena yang sangat ajaib. Dia tidak hanya bisa menyerap kekuatan jahat untuk berkultivasi, tetapi dia juga bisa memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dia bukan satu-satunya yang bingung. Bahkan leluhur naga hitam pun bingung. Si hitam tua, mengapa kau begitu saja ingin menerima si gila sebagai muridmu? Di atas pegunungan, Yezong menatap leluhur naga hitam dengan curiga. Itu bukan sekadar keinginan sesaat. Leluhur naga hitam Gregen menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Yezong bingung. Kau tidak tahu, anak ini benar-benar bisa menyerap kekuatan jahat untuk berkultivasi. Kata leluhur naga hitam Gregen. Tidak mungkin. Yezong berhenti dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar. Selain itu, dia menyerap kekuatan jahat dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia berkultivasi. Kata leluhur naga hitam Gregen. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Yezong mengerutkan kening. Aku juga tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya aku menerimanya sebagai muridku. Mungkin kemampuannya ini bisa membantu kita di Valen Valley. Kata leluhur naga hitam Gregen. Lembah jatuh. Yezong terkejut dan berkata, kamu ingin memasuki lembah jatuh. Itu benar. Aku sudah datang ke neraka berkali-kali, tapi belum pernah benar-benar memasuki lembah jatuh. Kali ini, aku harus pergi dan melihatnya. Leluhur naga hitam Gregen mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi hasrat. Jadi maksudmu kau hanya memanfaatkannya dan tidak mau menerima dia sebagai muridmu? Yezong mengerutkan kening. Dia hanya manusia. Kenapa aku harus menaruhnya di mataku? Leluhur naga hitam Gregen tersenyum meremehkan. Mendesah. Jika orang gila mendengar kata-katamu, dia akan kecewa. Yezong menghela nafas. Mengapa kau tidak tahan? Kata leluhur naga hitam Gregen. Yezong merenung sejenak dan berkata, jangan salahkan aku karena menyalahkanmu. Apa yang kau lakukan itu salah? Salah. Leluhur naga hitam Gregen mengerutkan kening. Anda tidak menyadari nilai matman. Melihat seluruh dunia kuno, siapa lagi yang bisa menyerap kekuatan jahat selain dia? Jika matman benar-benar dapat digunakan oleh kami, maka akan ada kemungkinan yang tak terbatas bagi kami. Di masa depan, dia bahkan bisa mengubah nasib kalian para naga. Kata Yezong. Mengubah nasib kami para naga. Gregen leluhur terkejut dan mengejek, orang tua Ye, bukankah kamu terlalu menakut-nakuti? Mengkhawatirkan. Yezong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu masih belum mengerti nilainya. Lebih baik kau menjelaskannya dengan jelas. Gregen leluhur mengerutkan kening. Baik-baik saja maka. Jawab aku, apa ancaman terbesar di neraka? kata Yezong. Tentu saja ras setan darah. Kata leluhur Gregen. Ya. Yezong menganggup dan berkata, biarkan aku bertanya lagi. Mengapa ras iblis darah begitu kuat? Kekuatan ras iblis darah. Gregen leluhur mengerutkan kening. Ras setan darah begitu kuat karena kekuatan jahatnya. Dengan kata lain, sumber dari semua ancaman adalah kekuatan jahat. Tapi si gila bisa menyerap kekuatan jahat. Apa kau tidak mengerti nilai dari ini? Kata Yezong. Gregen leluhur tercengang. Mendengarkan perkataan Yezong, matman tampaknya sangat berharga. Melihat kamu tampaknya tidak mengerti, orang tua ini akan menjelaskannya kepadamu dengan lebih jelas. Sejak kami datang ke neraka, kami harus menghabiskan waktu untuk memurnikan kekuatan jahat dalam tubuh kami hampir setiap hari. Tapi si gila tidak membutuhkannya. Dia bisa bertahan hidup di sini tanpa rasa takut dan pergi ke banyak tempat yang tidak berani kami kunjungi. Maka secara alamiah, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan dan memperoleh lebih banyak harta karun yang menantang surga. Jika kalian memperlakukannya dengan tulus, dia akan memberikan kalian semua harta karun ini. Seiring berjalannya waktu, bukankah itu akan perlahan mengubah nasib kalian para naga? Kata Yezong. Masuk akal. Gregen leluhur mengangguk. Jadi, kalian harus menghargai kesempatan ini dan biarkan dia merasakan keakraban dengan kalian sebagai tuannya. Biarkan dia merasakan rasa memiliki terhadap kalian, para naga. Aku harus membuatnya merasa bahwa klan naga adalah rumah keduanya. Dengan cara ini, dia akan membantumu sepenuh hati. Yezong tertawa. Haha. Kau benar-benar membangunkanku dari pingsanku. Itu benar. Terhadap anak ini, kita hanya bisa memenangkan hatinya, tidak bisa memanfaatkannya, apalagi memaksanya. Gregen leluhur tertawa. Yezong tersenyum. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. 2.584. Dalam sekejap mata, malam pun berlalu. Qin Fei yang mengikuti Wu Bai Chuan keluar dari gua dan melihat gunung dan sungai di luar. Matahari jahat telah terbit. Seluruh dunia diselimuti warna merah darah. Jika kita bisa menyerap kekuatan jahat ini, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di neraka Raja Neter. Wu Bai Chuan menatap matahari jahat dan mendesah. Menyerap kekuatan jahat. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak tahu kalau orang gila bisa melakukannya. Ya. Menyerap kekuatan jahat sama saja dengan bunuh diri. Wu Bai Chuan mengangguk. Kakak senior, bagaimana kita akan mencari tahu tentang kota itu? Qin Fei yang curiga. Wu Bai Chuan merenung sejenak dan berkata, mari kita kembali ke danau dan melihat-lihat. Mungkin masih ada setan darah yang menunggu di sana. Menunggu. Qin Fei yang sedikit terkejut dan mencibir dalam hati. Siapa yang sebodoh itu? Ayo pergi. Wu Bai Chuan melambaikan tangannya dan memimpin Qin Fei yang ke dalam hutan di bawah, dengan tenang bergegas menuju ke arah danau. Tidak lama setelah itu, mereka berdua tiba di depan danau. Danau itu telah hancur dalam pertempuran tadi malam. Melihat sekeliling, belum lagi para iblis darah, bahkan tubuh raksasa bermata darah pun telah menghilang. Mengapa orang-orang idiot ini tidak bermain sesuai aturan? Wu Bai Chuan mengerutkan kening. Kewajaran. Qin Fei yang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka menunggu di sini, mereka akan bermain sesuai aturan. Apakah mereka meremehkan kecerdasan Blood Demons? Wu Bai Chuan menoleh dan melirik Qin Fei yang, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kamu sedikit tidak puas dengan keputusanku. Tidak-tidak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, menurutku, tidak perlu bersusah payah. Beritahu aku tentang itu. Kata Wu Bai Chuan. Karena ada kastil kuno di dekat sini, aku yakin meskipun kita tidak mencari Blood Demon, kita masih bisa mengetahuinya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kalau bukan Blood Demon yang kita cari, siapa lagi yang kita cari? Wu Bai Chuan mengerutkan kening. Binatang buas. Kata Qin Fei yang. Dia terdiam. Bukankah pikiran orang ini kemarin? Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda hari ini? Kebodohannya membuatnya ingin tertawa. Ya. Kamu bisa bertanya pada binatang. Mata Wu Bai Chuan, kamu, dot itu, itu. S. Dari AE. Dari itu. Tidak buruk. Wu Bai Chuan menganggup dan mengamati sekelilingnya. Setan darah sulit ditemukan, namun binatang buas ada di mana-mana. Keduanya mencari di sekitar situ sebentar dan tak lama kemudian menemukan seekor binatang buas. Itu seekor kelinci. Namun, tubuhnya panjang 5 hingga 6 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut berwarna merah darah. Matanya juga berwarna merah darah, membuatnya tampak sangat ganas. Aku penasaran apakah kelinci ini bisa dimakan. Wu Bai Chuan berbisik. Dimakan. Qin Fei yang memutar matanya. Pada saat ini, dia masih berpikir tentang makan. Jangan salah paham. Saya hanya sedikit penasaran. Apakah ada kekuatan jahat dalam daging dan darah binatang buas ini? Wu Bai Chuan mentransmisikan suaranya. Apakah ada perlunya untuk memikirkannya? Binatang buas yang tumbuh di tempat seperti itu pasti memiliki kekuatan jahat. Qin Fei yang berkata diam-diam. Wu Bai Chuan langsung melotot ke arah Qin Fei yang dan berkata dalam hati, Aku tahu kau suka meremehkan usaha orang lain. Tidak. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Apakah kamu pikir kamu sangat pintar? Wu Bai Chuan menatapnya dengan dingin. Tidak-tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Wu Bai Chuan mendengus pelan, karena kamu mengikutiku, kamu harus bersikap bijaksana. Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Ya-ya-ya. Qin Fei yang menganggup berulang kali. Melihat sikap Qin Fei yang masih bisa diterima, ekspresi Wu Bai Chuan menjadi jauh lebih tenang. Dia menatap kelinci darah itu lagi. Kelinci darah itu sedang makan daging. Itu benar. Itu sedang memakan daging. Terlebih lagi, dia mengunyah seluruh binatang itu dengan nikmat. Ini pertama kalinya aku melihat kelinci makan daging. Gumam Qin Fei yang. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Apa yang perlu membuat penasaran? Kupikir kau sangat pintar. Ternyata IQ mu biasa saja. Wu Bai Chuan membencinya. Hah. Qin Fei yang tercengang. Keinginan orang ini untuk membalas dendam terlalu kuat. Wu Bai Chuan mengamati sebentar dan menemukan bahwa kelinci darah ini hanya memiliki kultifasi paragon. Dan tidak ada binatang lain di dekatnya. Langsung. Dia melesat bagaikan anak panah dan menghantam kepala kelinci itu dengan telapak tangannya. Hem. Kelinci darah itu terkejut. Ia bahkan tidak menoleh dan berbalik untuk melarikan diri. Qin Fei yang akhirnya melihat betapa ketakutannya kelinci itu. Itu yang disebut melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Mau lari. Wu Bai Chuan juga tercengang. Jejak kemarahan melintas di matanya dan dia segera mengejarnya. Qin Fei yang tidak mengejarnya, dia berjalan ke arah bangkai binatang buas yang dimakan oleh kelinci darah dan mengamatinya dengan saksama. Tak lama kemudian, dia mengetahuinya. Daging dan darah binatang buas ini memang mengandung kekuatan jahat. Dengan kata lain. Di neraka ini, tidak hanya klan iblis darah, makhluk lain juga mengandalkan penyerapan kekuatan jahat untuk bertahan hidup. Tetapi mengapa makhluk hidup ini mampu menyerap kekuatan jahat? Ledakan. Pada saat ini. Di hutan di depan, ada fluktuasi pertempuran. Segera. Wu Bai Chuan menyeret kelinci darah itu kembali. Kelinci berdarah itu sudah diambang kematian. Matanya yang merah darah dipenuhi rasa takut. Qin Fei yang melangkah maju dan tersenyum kagum. Kakak senior, kamu punya cara yang bagus. Itu hanya paragon. Apa yang bisa dipuji? Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, wajah Wu Bai Chuan dipenuhi dengan kebanggaan. Dia menikmati sanjungan semacam ini. Wu Bai Chuan menundukkan kepalanya untuk melihat kelinci darah dan bertanya, Apakah kamu ingin hidup? Ya. Kelinci darah itu mengangguk seperti sedang menumbuk bawang putih. Saya dengar ada kota kuno di dekat sini. Wu Bai Chuan bertanya. Ya-ya. Kelinci darah itu mengangguk. Qin Fei yang saling memandang. Raksasa mata darah tidak berbohong kepada mereka. Seberapa jauh itu? Kata Wu Bai Chuan. Kelinci darah berkata, tidak jauh, perjalanannya setengah bulan. Apa? Qin Fei yang tercengang. Perjalanan setengah bulan tidaklah jauh. Sudut mulut Wu Bai Chuan sedikit berkedut. Apakah kelinci sialan ini salah paham tentang kata, tidak jauh? Tentu saja. Dengan kultifasimu, itu tidak akan memakan waktu selama itu. Tiga hari paling lama. Kelinci darah memandang Wu Bai Chuan dan tersenyum menyanjung. Lebih seperti itu. Wu Bai Chuan mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu bawa kami ke sana. Tidak. Kelinci darah segera menggelengkan kepalanya, matanya penuh kepanikan. Mengapa? Qin Fei yang dan pria lainnya memandangnya dengan curiga. Ras iblis darah sudah lama memiliki aturan. Kecuali ras mereka sendiri, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan memasuki kota kuno. Begitu mereka ditemukan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kata kelinci darah. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu memasuki kota kuno. Kamu hanya perlu membawa kami ke kota kuno. Ini. Kelinci darah itu ragu-ragu. Wu Bai Chuan tertawa sinis, aku tidak berdiskusi denganmu, aku memerintahmu. Kelinci darah itu mengecilkan lehernya dan menganggup, baiklah, oke, aku akan membawamu ke sana, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa ketika aku membawamu ke kota kuno, kamu akan membiarkanku pergi. Tidak masalah. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kelinci darah bangkit dan berlari ke arah timur. Kamu terlalu lambat. Wu Bai Chuan menyusul kelinci darah itu bersama Qin Fei yang dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menggulung kelinci darah itu dan terbang menjauh seperti kilat. Manusia. Kelinci darah, dasar bajingan, kebenar-benar bercampur dengan manusia. Saya akan membunuh kamu. Tapi segera. Mereka menemui masalah. Beberapa binatang besar menghalangi jalan mereka, melotot ke arah kelinci darah dan Qin Fei yang. Saya. Kelinci darah panik. Membantu penjajah asing adalah tabu besar di neraka. Mati. Wu Bai Chuan mendengus dingin dan langsung menyerang, membunuh beberapa binatang buas. Kelinci darah terus menunjukkan jalan. Qin Fei yang mengerutkan kening. Berikutnya. Itu akan merepotkan. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertemu dengan binatang buas. Untungnya, binatang buas ini tidak terlalu kuat. Yang tertinggi hanya pada tahap awal alam sembilan surga. Jika tidak, pasti akan sulit untuk bergerak satu inci pun. Qin Fei yang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wu Bai Chuan dan menyarankan, kakak senior, ini bukan jalan yang benar. Mengapa kita tidak membiarkan kelinci darah itu bergegas? Hah. Wu Bai Chuan mengerutkan kening. Lihat, kelinci darah itu sangat besar. Kita bisa berbaring di bulunya. Selama kita menahan aura kita, kita tidak akan ditemukan oleh binatang buas lainnya. Meskipun dengan cara ini, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu dalam perjalanan kita, setidaknya kita tidak akan menemui masalah apapun. Kata Qin Fei yang. Saya setuju. Kelinci darah itu mengangguk. Jika hal ini terus berlanjut, ia mungkin benar-benar menjadi musuh publik nether King Hel. Kalau ras setan darah tahu, akan sulit lolos dari kematian sekalipun masuk surga atau neraka. Wu Bai Chuan mengerutkan kening dan mengangguk, baiklah. Keduanya langsung melompat ke punggung kelinci darah dan bersembunyi di bulunya yang berwarna merah darah. Aura jahat kelinci darah awalnya sangat kuat. Selama mereka menarik kembali aura mereka dan tidak bergerak, aura mengerikan kelinci darah itu dapat sepenuhnya menutupi aroma dan aura mereka. Namun, ketika mereka bersembunyi di bulu kelinci darah, mereka menemukan bahwa setiap halai rambut mengandung kekuatan jahat yang sangat besar. Kekuatan jahat ini mengalir melalui pori-pori mereka dan terus-menerus menyerbu tubuh mereka. Keduanya hanya bisa memperhatikan pergerakan di sekitar mereka sambil memurnikan kekuatan jahat yang menyerang tubuh mereka. Jangan katakan. Metode ini benar-benar berhasil. Kelinci darah itu secepat kilat, dan tak ada lagi binatang buas yang menghalangi jalannya. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini. Pada hari kelima, Qin Fei Yang dan Su Li bertemu sekelompok orang. Jumlah totalnya lebih dari selusin orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kultivasi mereka berkisar dari dewa raja hingga dewa tertinggi. Mereka dikepung oleh beberapa binatang buas. Penampilan mereka cukup menyedihkan. Namun, terlepas dari apakah itu Qin Fei Yang atau Wu Bai Chuan, tidak satupun dari mereka yang bertindak untuk menyelamatkannya. Karena meskipun Anda menyelamatkan mereka sekarang, cepat atau lambat mereka akan mati di tempat lain. Kecuali Anda membawanya. Namun dengan kultivasi orang-orang ini, bahkan jika Qin Fei Yang bersedia, Wu Bai Chuan tidak akan bersedia. Karena mereka hanya sekadar beban. Tidak ada ketegangan. Lebih dari selusin orang mati satu demi satu di bawah cakar binatang buas itu. Dalam beberapa hari berikutnya, keduanya bertemu banyak orang satu demi satu. Bahkan ada banyak orang dari Istana Dewa Naga, tetapi Qin Fei Yang dan Su Li tidak peduli dengan mereka. Akhirnya, setengah bulan kemudian, di pagi hari, sebuah kota kuno yang besar memasuki pandangan Qin Fei Yang dan Su Li. 2.585 Kota itu meliputi area seluas sekitar ratusan ribu mil. Bangunan-bangunan kuno mengjulang tinggi ke angkasa. Keempat dindingnya juga tingginya puluhan meter, seperti ular piton hitam. Di dalam kota, raksasa terlihat samar-samar berjalan. Kelinci darah itu berhenti di puncak gunung. Melihat tidak ada binatang buas di dekatnya yang memperhatikan sisi ini, ia berbisik, cepat keluar. Qin Fei Yang dan Li Wu Yu bergegas keluar dari bulu dan mendarat di tebing di depan kelinci darah, memandangi kota kuno. Melihat kota kuno yang diduduki oleh setan darah, keduanya sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat kota yang begitu tinggi dan megah. Itu benar-benar membuka mata. Kelinci darah menatap punggung mereka berdua dan perlahan mundur. Sudut mulut Wu Bai Chuan terangkat. Dia berbalik dan menamparkan kepala kelinci darah itu. Kelinci darah itu langsung melolong menyedihkan dan hancur. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Wu Bai Chuan berkata, kita jelas tidak bisa menyimpannya. Kalau tidak, saat dia memberitahu Blood Demon, kita akan hancur. Itu masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan menatap kota kuno itu lagi. Dia bertanya, bagaimana kita bisa masuk? Tentu saja, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Pasti ada banyak benda suci di kota kuno ini. Ayo kita rebut benda-benda suci ini dan pergi. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Apakah kau yakin bisa mengalahkan 50 ribu hingga 60 ribu Blood Demon di kota ini dengan kekuatanmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Singkatnya, dia pemberani dan berwawasan luas. Terus terang saja, dia berani tetapi tidak cerdik. Seseorang harus tahu. Ini juga merupakan sarang para Blood Demon. Bukankah itu seperti seekor domba yang masuk ke sarang harimau dan masuk ke dalam perangkap? Apa yang bisa kau lakukan jika kau begitu pengecut? Jika kau tidak berani pergi, tetaplah di sini. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil benda-benda suci yang akan kudapatkan nanti. Wu Bai Chuan mencibir. Kakak senior, ini bukan tentang benda-benda suci. Sebaiknya kita cari tahu situasi kota kuno terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Wu Bai Chuan menatapnya tajam. Dia mengeluarkan tombak Fang Tian dan bergegas menuju kota kuno. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung Wu Bai Chuan. Harus ada batas untuk kesombongan. Secepatnya. Wu Bai Chuan bergegas ke gerbang kota. Ada dua raksasa yang menjaga kedua sisi gerbang kota. Kultivasi mereka berdua berada di alam sembilan surga setengah langkah. Di atas gerbang kota, ada empat kata besar. Kota kuno surga yang misterius. Manusia. Wu Bai Chuan tidak menyembunyikan auranya. Jadi, saat dia muncul, kedua raksasa di depan gerbang kota menemukannya. Ledakan. Langsung. Kedua raksasa itu melayang ke udara, mengayunkan tinju mereka yang besar, menghantam ke arah Wu Bai Chuan. Mati. Wu Bai Chuan tertawa dingin. Tombak kuno miliknya langsung bangkit, dan seekor ular piton raksasa meraung saat melesat maju. Bersamaan dengan bunyi dentuman keras, kedua raksasa itu hancur berkeping-keping dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Apa yang sedang terjadi? Itu manusia. Beraninya kau datang ke kota kuno surga misterius kami. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Para blood demon di kota itu langsung waspada. Mereka semua terbang ke langit dan menyerang Wu Bai Chuan. Aku tahu kekuatan setan darah seperti punggung tanganku. Membunuhmu akan lebih mudah daripada membunuh anjing. Wu Bai Chuan tersenyum dingin. Dia memegang tombak Fang Tian di tangannya dan menyerbu ke kota seperti dewa perang, meninggalkan mayat di mana-mana. Dia memang kuat. Qin Fei yang berdiri di puncak gunung dan menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan tajam. Kekuatan yang ia maksud bukanlah kekuatan Wu Bai Chuan, tetapi Fang Tian Halbert, artefak ilahi tertinggi. Dengan artefak ilahi tertinggi, selama dia tidak menghadapi setan darah di puncak alam sembilan surga, selama tidak di malam hari, Wu Bai Chuan pada dasarnya bisa mengalahkan mereka. Namun, apakah benar-benar tidak ada setan darah di puncak alam sembilan surga di kota sebesar itu? Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap tembok kota, gerbang kota, dan bangunan-bangunan di kota dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Wu Bai Chuan memegang Fang Tian Halbert di tangannya dan tak terkalahkan. Namun, bahkan jika Wu Bai Chuan menyerang tanpa ampun di kota, tidak ada jejak rusakan. Sesuatu telah salah. Bagaimana mungkin sebuah kota kuno mampu bertahan terhadap pertempuran dari seorang penguasa seperti itu? Qin Fei yang melompat turun dari puncak gunung, menahan oranya, dan pergi ke arah lain, mendekati kota kuno. Tembok kota itu memancarkan aura dingin. Qin Fei yang mengangkat lengannya dan menekannya ke tembok kota. Matanya tiba-tiba bergetar. Ini bukan kota biasa. Itu adalah artefak ilahi. Karena dia merasakan aura artefak ilahi. Langsung, Qin Fei yang menarik lengannya dan berbalik untuk bergegas ke hutan di luar kota. Karena kota kuno langit misterius merupakan artefak ilahi, pastilah kota itu memiliki roh artefak. Kalau saja ada roh artefak, roh itu pasti akan mengetahui keberadaannya, jadi dia harus segera pergi. Bergegas menuju sebuah bukit kecil di kejauhan, Qin Fei yang menoleh untuk melihat kota kuno itu, matanya berkedip-kedip. Bahkan Fang Tian Halber tidak dapat merusak kota kuno langit misterius, yang berarti kota kuno ini setidaknya merupakan artefak ilahi tertinggi. Sebuah kota kuno dengan artefak ilahi tertinggi. Bukankah ini agak terlalu sulit dipercaya? Ledakan Dentang Pertempuran di kota menjadi semakin intens. Qin Fei yang kembali ke puncak gunung dan melihat ke arah kota. Dia tercengang lagi. Para setan darah itu pada dasarnya sedang memegang artefak ilahi di tangan mereka saat ini. Pedang, tombak, tongkat, dan segalanya. Dan dilihat dari auranya, pada dasarnya itu adalah artefak ilahi tingkat puncak dan legendaris. Mustahil Semuanya adalah artefak ilahi tingkat puncak dan legendaris. Qin Fei yang merasa sulit untuk mempercayai dan dengan hati-hati mengidentifikasi mereka. Pada akhirnya, dia bahkan tidak melihat artefak ilahi yang sempurna. Semuanya adalah artefak ilahi tingkat puncak dan legendaris. Yang terendah adalah artefak ilahi tingkat puncak dan legendaris. Neraka Raja Neter memang merupakan tempat yang menyimpan banyak harta karun. Seseorang harus tahu. Bahkan di Tanah Suci, artefak suci tingkat puncak dan legendaris hanya dimiliki oleh orang-orang dengan status dan kekuatan kecil. Tapi di sini, mereka ada di mana-mana di jalan seperti lobak dan kubis. Tentu saja. Artefak ilahi ini tidak terlalu menggoda bagi Qin Fei yang... Namun, bagi yang lain, seperti murid-murid istana Dewa Naga, mereka seperti harta karun. Terutama artefak ilahi yang legendaris. Bahkan di istana Dewa Naga, Qin Fei yang tidak melihat banyak dari mereka. Rebut artefak ilahi. Membunuh. Tiba-tiba, raungan kemarahan terdengar dan suara pembunuhan mengguncang langit. Hem. Qin Fei yang sedikit terkejut dan buru-buru melihat ke bawah. Dia melihat sekelompok besar orang bergegas keluar dari hutan tidak jauh dari gerbang kota. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kultivasi mereka juga berasal dari alam Dewa Perang, alam Dewa Ilahi, alam tertinggi, dan alam surga ke-9. Sekilas, ada lebih dari seribu orang. Mengapa ada begitu banyak Qin Fei yang terkejut? Wu Bai Chuan, yang berdiri di tengah-tengah pembunuhan, juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Wu Sikiong, biarkan kami membantumu. Beberapa pemuda dan pemudi dari alam surga ke-9 bergegas ke depan dan meraung. Di antara orang-orang ini, sebagian kecil dari mereka berasal dari Istana Dewa Naga. Itu kamu. Kau datang di waktu yang tepat. Ikutlah denganku dan bunuh semua binatang buas ini. Wu Bai Chuan menatap para pemuda dan pemudi, yang tampaknya saling kenal sebelumnya, dan tiba-tiba tertawa. Sambil memegang Sky Halbert, dia dengan gila membunuh Blood Demon. Ini adalah artefak ilahi tingkat puncak. Ini adalah artefak ilahi yang legendaris. Kami kaya. Namun, ada pula orang yang hanya peduli memungut artefak ilahi di tanah, wajah mereka penuh kegembiraan. Artefak ilahi ini secara alami dijatuhkan ke tanah setelah setan darah terbunuh. Wu Sikiong, kami sungguh beruntung bertemu denganmu. Kultivasi para pemuda dan pemudi semuanya berada di puncak alam sembilan surga. Mereka mengikuti Wu Bai Chuan dan membantai tanpa henti di garis depan. Lebih-lebih lagi. Mereka juga memiliki artefak ilahi legendaris di tangan mereka. Haha. Wu Bai Chuan sangat bersemangat dan berkata, mengapa kalian semua berkumpul di luar kota? Tentu saja kami ingin memasuki kota kuno langit misterius. Kami sebenarnya yang pertama tiba karena kami tiba di dekat kota kuno langit misterius. Saat kami melihat bahwa setan darah ini benar-benar memiliki artefak ilahi tingkat puncak dan legendaris, kami ingin membunuh untuk masuk. Tetapi karena kekuatan mereka, kami tidak berani, jadi kami bersembunyi di luar kota. Oleh karena itu, semakin banyak orang datang ke sini dalam setengah tahun terakhir. Semua orang menunggu kesempatan. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kakak senior juga akan datang ke kota kuno langit misterius. Langit benar-benar membantu kita. Dengan adanya Wu Sikiong di sini, kita pasti bisa membantai para iblis darah ini. Para pemuda dan pemudi berkata. Itu suatu keharusan. Wu Bai Chuan tertawa. Sekelompok orang menjadi gila, dan setan darah berjatuhan satu demi satu. Orang-orang di level Wu Bai Chuan bahkan tidak akan terkejut dengan artefak ilahi tingkat puncak dan tingkat legendaris. Oleh karena itu, semuanya dimanfaatkan oleh orang-orang di belakang. Misalnya, dewa perang dan penguasa ilahi pada dasarnya berada di belakang, dengan senang hati mengambil artefak ilahi. Dengan kultivasi mereka, hanya hal semacam ini yang dapat mereka lakukan. Karena mereka tidak dapat membantu. Seorang wanita muda menoleh ke arah orang-orang itu dan mendengus dingin. Sampah-sampah ini hanya tahu cara bersembunyi dan memanfaatkan orang lain. Wu Bai Chuan menoleh dan melihat. Matanya langsung memancarkan cahaya dingin. Dia berkata melalui transmisi suara, Jangan khawatir tentang mereka. Bagaimanapun, mereka harus menyerahkannya kepada kita dengan patuh nanti. Jika mereka tidak menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Itu benar. Wanita muda itu menganggup dengan senyum dingin di matanya. Melihat Qin Fei yang lagi. Tak peduli seberapa banyak orang yang hadir, dia tidak ikut bersenang-senang. Karena dia yakin bahwa setan darah pasti tidak akan membiarkan Wu Bai Chuan dan yang lainnya terus membunuh sesuka hati mereka. Di kota. Pasti ada setan darah di alam surga kesempurnaan Agung ke-9. Wu Sikiong, kamu sungguh tak terkalahkan. Wu Sikiong, biarkan kami mengikutimu. Melihat Wu Bai Chuan memegang tombak langit dan membunuh ke segala arah bagaikan Dewa Iblis, banyak orang yang merasa kagum. Wu Bai Chuan begitu bangga terhadap dirinya sendiri hingga ia merasa seperti hendak melayang. Namun ada pula sebagian orang yang dengan rakus menatap Sky Halbert di tangan Wu Bai Chuan. Alasan mengapa Wu Bai Chuan begitu kuat adalah karena artefak ilahi tingkat tertinggi ini. Jika mereka juga memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi, mereka juga bisa membunuh setan darah. Ledakan. Tepat saat sekelompok orang itu penuh percaya diri, kota kuno langit misterius tiba-tiba bergetar hebat. Berdengung. Segera setelah. Cahaya merah darah yang terang membumbung ke langit dari tembok kota di semua sisi. Dalam sekejap, sebuah penghalang besar berwarna merah darah muncul entah dari mana. Langsung. Seluruh kota kuno langit misterius diselimuti oleh penghalang. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang itu mengangkat kepala dan menatap penghalang itu dengan bingung. Pada saat yang sama, setan darah yang masih bertarung dengan Wu Bai Chuan dan yang lainnya berbalik dan terbang keluar kota. Ini. Semua orang bingung. Apakah mereka akhirnya akan serius? Di puncak gunung. Qin Fei yang berbisik. Begitu penghalang ini muncul, Wu Bai Chuan dan yang lainnya seperti kura-kura dalam toples. 2586. Hanya dalam beberapa detik, seluruh kota kuno langit misterius telah menjadi kota kosong. Semua setan darah bergegas keluar dari penghalang dan berdiri di kehampaan di luar kota, menatap dingin ke arah Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Wu Si Kiong, ada sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak mundur dari kota ini terlebih dahulu? Sekelompok orang mengamati kota kuno yang telah mati dan tidak dapat menahan rasa panik. Mundur. Wu Bai Chuan juga merasa sedikit takut dan berteriak. Langsung. Sekelompok orang itu berbalik dan bergegas menuju gerbang kota. Namun. Beberapa orang yang berlari di depan terkejut ketika mendapati gerbang kota telah ditutup tanpa mereka sadari kapan hal itu terjadi. Wu Si Kiong, gerbang kota ditutup. Mereka berteriak tergesa-gesa. Wu Bai Chuan menatap gerbang kota dan berteriak, keluarlah melalui penghalang di atas. Langsung. Sekelompok orang itu kembali melayang ke udara dan bergegas menuju penghalang. Namun. Ketika beberapa orang yang berlari ke depan ingin melewati penghalang, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang itu terkejut dan bingung. Bukankah setan darah mampu melewati penghalang itu? Mengapa aku merasa ini seperti sangkar? Wu Si Kiong, ada sesuatu yang salah. Cepat, lihat. Jalanan dan rumah-rumahnya ternyata tidak rusak. Semua orang akhirnya menyadari kelainan ini. Wu Bai Chuan sedikit tertegun dan buru-buru melihat ke jalan-jalan dan rumah-rumah di bawah. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tentu saja. Di jalanan, kecuali mayat-mayat dan darah di seluruh tanah, tidak ada kerusakan. Mengapa ini terjadi? Secara logika, dengan kekuatan kita, menghancurkan seluruh kota bukanlah masalah. Para pemuda dan pemudi yang berdiri di samping Wu Bai Chuan yang berada di puncak alam sembilan surga juga terkejut. Minggir. Wu Bai Chuan tiba-tiba berteriak, mengangkat Sky Halbert dan menebas penghalang tersebut. Kerumunan di depan segera bubar. Mata mereka penuh dengan harapan. Karena saat ini, hanya Wu Bai Chuan yang mampu mengeluarkan mereka. Namun. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa setan darah yang berdiri di luar batas memasang ekspresi mengejek saat dia menyaksikan tindakan Wu Bai Chuan. Ledakan. Tombak langit menghantam penghalang. Penghalang itu langsung bergetar dan berputar. Sebuah retakan kecil muncul, tetapi sebelum Wu Bai Chuan dan yang lainnya bisa merasa senang, retakan itu dengan cepat sembuh. Ini. Semua orang tercengang. Bahkan artefak ilahi tertinggi tidak dapat menembus penghalang ini. Hati Wu Bai Chuan hancur. Dia bergegas ke gerbang kota dan menebas Sky Halbert dengan gila-gilaan. Terdengar suara dentang yang keras ketika seberkas cahaya merah darah tiba-tiba muncul di gerbang kota dan dengan kuat menghalangi tombak itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya gerbang kota. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Wu Bai Chuan mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk mengamati kota. Dia berkata dengan suara rendah, kota kuno ini adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Apa? Kota kuno ini adalah artefak ilahi. Semua orang tercengang. Memang. Wu Bai Chuan mengangguk. Karena hanya artefak ilahi tertinggi yang tidak dapat dihancurkan oleh Sky Halbert. Artefak ilahi tertinggi sama dengan artefak ilahi yang menentang surga. Mengingat keduanya adalah artefak dewa, mustahil bagi mereka untuk saling menghancurkan dalam waktu singkat. Sulit dipercaya. Kota kuno sebesar itu sebenarnya adalah artefak ilahi tertinggi. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Ikutlah denganku dan hancurkan penghalang itu. Wu Bai Chuan menata para pemuda dan pemudi itu dan meraung. Para pemuda dan pemudi itu mengangguk. Dentang. Tombak langit di tangan Wu Bai Chuan dan artefak ilahi legendaris di tangan para pemuda dan pemudi dengan cepat pulih. Dong. Tapi di waktu yang sama. Pusat kota kuno tiba-tiba berguncang. Dong. Segera setelah. Suara langkah kaki yang memekakkan telinga terdengar datang dari sebuah istana besar di tengah istana. Istana itu tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki dan luasnya puluhan mil. Seluruhnya gelap, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dentang. Momen berikutnya. Gerbang istana terbuka. Gerbang itu tingginya lebih dari seribu kaki, seperti gerbang menuju surga. Wu Bai Chuan dan yang lainnya semua melihat ke arah gerbang istana. Sosok yang samar-samar itu perlahan berjalan keluar dari istana. Ledakan. Pada saat yang sama. Aura yang mengerikan menyeruak keluar bagai gelombang pasang. Aura ini telah mencapai puncak alam sembilan surga. Segera. Angkanya menjadi jelas. Itu adalah Cyclops yang tingginya 50 meter. Itu benar. Dia hanya memiliki satu mata. Namun mata itu lebih besar dari pengki dan tampak seperti terbuat dari darah. Mata itu penuh dengan niat membunuh. Dan otot-otot di tubuhnya seperti batu besar, penuh daya ledak. Para Cyclops melangkah keluar dari istana dan muncul di hadapan Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Aura kekerasan mengguncang ke segala arah. Sangat tinggi. Sekelompok orang itu tercengang. Ini adalah raksasa tertinggi yang pernah mereka lihat sejauh ini. Dong. Namun. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Itu datang dari istana lagi. Dan kali ini, jejak langkahnya bukan hanya satu orang. Tanah di seluruh kota kuno langit misterius berguncang. Hampir pada saat berikutnya, satu demi satu, raksasa bermata darah berjalan keluar dari istana. Dibandingkan dengan Cyclops, mereka sedikit lebih pendek. Tetapi hampir semuanya tingginya 30 hingga 40 meter. Dan kultivasi mereka telah mencapai puncak alam sembilan surga. Begitu banyak raksasa di puncak alam sembilan surga. Sekelompok orang itu tercengang. Saat raksasa terakhir berjalan keluar istana, tempat itu menjadi sunyi sesaat. Dan ada total 21 raksasa di depan istana, termasuk para siklop. Dengan kata lain, Wu Bai Chuan dan yang lainnya akan menghadapi 21 raksasa bermata darah di puncak alam sembilan surga. Barisan orang ini membuat sekelompok orang putus asa. Cepat! Wu Bai Chuan berteriak. Sejujurnya, dia menyesal tidak mendengarkan Qin Fei Yang. Dentang! Wu Bai Chuan dan para pemuda serta pemudi lainnya segera melambaikan artefak ilahi di tangan mereka dan menyerang penghalang dengan liar. Retakan! Retakan sepanjang setengah meter tiba-tiba muncul di penghalang. Ayo pergi! Wu Bai Chuan sangat gembira dan segera bergegas menuju celah itu. Para pemuda dan pemudi serta yang lainnya pun turut bergembira. Namun, pada saat yang sama, cahaya berdarah lain tiba-tiba keluar dari keempat dinding, dan retakannya langsung diperbaiki seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Ini, Wu Bai Chuan tiba-tiba berhenti di depan penghalang dan menatapnya dengan wajah pucat. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang kota kuno langit misterius kita, wahai para kurcaci. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh semuanya. Saat ini, Si Cyclops yang berdiri di depan istana tiba-tiba berbicara. Suaranya seperti lonceng dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Meskipun Sang Siklop baru saja selesai berbicara, 20 raksasa bermata darah di sekitarnya segera naik ke udara dan menyerang Wu Bai Chuan dan yang lainnya dengan aura yang merusak. Wu Sikiong, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok orang itu menjadi panik luar biasa. Apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Membunuh. Wu Bai Chuan berteriak. Kekuatan penuh. Dentang. Tombak Wu Bai Chuan memancarkan ketajaman yang dapat menghancurkan dunia saat ia menyerang kelompok raksasa itu. Para pemuda dan pemudi hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti. Dentang. Tapi di waktu yang sama. 20 raksasa bermata darah juga mengeluarkan artefak ilahi. Pedang, tombak, pedang panjang, tombak halbar, semuanya. Saat artefak ilahi ini pulih, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tidak kalah dengan Skypiercer. Jelas sekali. Ini semua adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Ini. Kali ini, bahkan Wu Bai Chuan tidak dapat menahan perasaan putus asa. Dia segera berhenti dan memandang artefak ilahi di tangan para raksasa. Masing-masing dari mereka memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi. Bagaimana kita akan melawan mereka? Wajah para pemuda dan pemudi juga pucat. Adapun yang lainnya, mereka sudah lumpuh di tanah dan gemetar ketakutan. Mengapa menjadi seperti ini? Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah memasuki kota kuno langit misterius. Apakah saya menyesalinya? Sayangnya, sudah terlambat. Di puncak gunung, Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, ketika suku setan darah memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya, bahkan dia pun terkejut. 21 Kultifator Alam Sembilan Surga Kesempurnaan Agung 20 Artefak Ilahi Tingkat Tertinggi Tidak! Termasuk kota kuno langit misterius, terdapat tepat 21 Artefak Ilahi Tingkat Tertinggi. Dengan susunan yang mengerikan seperti itu, tak seorang pun bisa mengalahkan mereka kecuali mereka mempunyai artefak ilahi yang menentang surga atau seni ilahi yang menentang surga. Untungnya, dia tidak mengikuti Wubai Chuan ke dalam bahaya. Kalau tidak, dia akan berada dalam situasi yang sama dengan orang-orang orang ini. Tidak ada jalan keluar. 20 Artefak Ilahi Tingkat Tertinggi kota satu per satu. Mereka semua pusing dan muntah darah. Tombak langit Wubai Chuan baik-baik saja. Namun, dia sendirian dengan artefak ilahi tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi raksasa bermata darah itu? Mati! 20 raksasa bermata darah meraung dan melemparkan artefak ilahi tingkat tertinggi mereka ke arah seribu orang. Tidak! Tolong, biarkan kami pergi. Semua orang menundukkan harga diri dan berlutut di tanah untuk memohon. Namun, para raksasa bermata darah tidak menunjukkan sedikitpun simpati selain senyum ganas mereka. 20 artefak ilahi tingkat tertinggi menyerang. Aduh! Kemudian, setelah serangkaian jeritan memilukan, lebih dari seribu orang tewas satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk selamat. Dalam sekejap, hanya Wu Bai Chuan dan para pemuda serta pemudi yang tersisa. Wu Si Kiong! Para pemuda dan pemudi menatap Wu Bai Chuan dengan cemas. Namun, wajah Wu Bai Chuan dipenuhi dengan keputus asaan. Sekalipun dia masih punya banyak trik, dia tidak percaya diri dalam menghadapi raksasa bermata darah itu. Lagi pula, mereka memiliki 20 artefak ilahi tingkat tertinggi. He San, pikirkanlah suatu cara. Wu Bai Chuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Dia San, para pemuda dan pemudi terkejut. Siapakah He San ini? Namun, di puncak gunung, Qin Fei yang tetap acuh-ta'acuh terhadap raungan Wu Bai Chuan. Sungguh lelucon. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan puluhan ribu setan darah di luar kota, apalagi 21 raksasa bermata darah di kota. Jika dia menolongnya sekarang, bukankah dia akan mencari kematian? Di samping itu, dia telah mencoba membujuk Wu Bai Chuan, tetapi dia tidak mendengarkan. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan kota kuno langit misterius dengan artefak ilahi tingkat tertinggi seperti tombak langit? Naif. 2587. Binatang sialan itu pasti lari menyelamatkan diri. Di dalam kota kuno, Wu Bai Chuan sangat marah. Dia bukan saja tidak menyadari kesalahannya, tetapi dia juga menyalahkan Qin Fei yang... Siapa He San? Para pemuda dan pemudi bertanya. Dia hanya sampah di alam dewa tertinggi. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan bisa membantu. Sekarang, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Wu Bai Chuan berkata dengan suara yang dalam. Harapan para pemuda dan pemudi pupus ketika mendengar hal ini. Tuhan Yang Maha Esa saja tidak akan banyak membantu. Namun, kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jajaran lawan mereka terlalu mengerikan. 20 artefak ilahi tingkat tertinggi. 20 raksasa di puncak negara sembilan surga. Raksasa bermata satu bahkan belum menyerang. Raksasa bermata satu jelas lebih kuat dari raksasa lainnya. Kalian manusia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Jika kau bersembunyi di luar, kau mungkin bisa bertahan hidup. Namun, kau harus datang ke kota kuno langit misterius. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Hancurkan mereka demi raja ini. Raksasa bermata satu meraung. 20 raksasa itu segera mengendalikan artefak ilahi tingkat tertinggi mereka dan menyerang Wu Baicuan dan yang lainnya. Wu Sikyong. Para pemuda dan pemudi berteriak dengan cemas. Mata Wu Baicuan berbinar. Raksasa bermata satu pasti mengendalikan kota kuno langit misterius. Jika kita ingin menghancurkan penghalang dan pergi, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Bagaimana? Mereka bertanya melalui telepati. Wu Baicuan mengepalkan tangannya dan berkata, aku akan membunuhnya. Kalian coba bertahan. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Mereka pikir. Berhentilah bersikap lintlan. Kau harus menghancurkan dirimu sendiri secepatnya. Wu Baicuan meraung marah. Menggunakan gerakan kaki yang misterius, dia menghindari 20 raksasa bermata darah dan menyerang raksasa bermata satu. Seni ilahi tipe pendukung tingkat tertinggi. Para pemuda dan pemudi itu terkejut. Wu Baicuan benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. 20 raksasa bermata darah tidak menghentikan Wu Baicuan dan terus menyerang para pemuda dan pemudi. Kami tidak sabar untuk mati. Serang sekuat tenaga dan berusahalah untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka meraung. Mereka segera melepaskan seni dewa mereka yang paling kuat dan menyerang ke arah 20 raksasa bermata darah. Setiap seni dewa berada pada level legendaris. Dari sini, dapat dilihat bahwa status mereka di istana dewa naga tidaklah rendah. Mereka semua adalah orang-orang berbakat yang mengerikan. Tetapi, raksasa bermata darah memiliki artefak tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin teknik dewa legendaris dapat menandingi artefak dewa tertinggi? Gemuruh. Itu adalah penindasan yang lengkap. Semua seni dewa telah hancur. Aduh. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka batuk darah. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tidak mungkin dia dapat menahannya. Mereka tak dapat menahan diri untuk melemparkan pandangan penuh harap ke arah Wu Baicuan, namun alangkah putus asanya mereka, Wu Baicuan bahkan tidak bisa mendekati Cyclops itu, apalagi membunuhnya. Bahkan jika Wu Baicuan berhasil membunuh raksasa bermata satu pada akhirnya, mereka pasti sudah mati sejak lama. Hai kalian sampah, cepatlah hancurkan diri kalian sendiri. Sementara itu, Wu Baicuan juga meraum di dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak berencana membunuh raksasa bermata satu sama sekali. Dia ingin menggunakan 20 raksasa bermata darah untuk memaksa para pemuda dan pemudi. Para pemuda dan pemudi ini semuanya berada di alam surga kesempurnaan Agung ke-9. Kalau mereka menghancurkan diri sendiri, mereka pasti bisa menghancurkan persona itu. Mereka bahkan mungkin dapat membunuh raksasa itu. Juga, ada makna yang lebih dalam dibalik apa yang dia katakan sebelumnya. Mengapa kamu tidak menghancurkan dirimu sendiri secepatnya? Itu karena itu adalah pengingat tidak langsung. Pendeknya, meski tampak seperti lelucon, Hal itu sebenarnya memiliki efek tertentu pada para pemuda dan pemudi secara tidak sadar. Misalnya, ketika mereka berada dalam situasi putus asa, Mereka secara tidak sadar akan berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi sekarang, mereka tidak menghancurkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Wu Baicuan sangat cemas. Apakah dia benar-benar harus melawan raksasa bermata satu? Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin meneruskan pertarungan dengan ras iblis darah. Karena itu tidak akan ada gunanya baginya. Mati. Dalam sekejap mata. Setelah 20 raksasa bermata darah menghancurkan seni dewa, Mereka terus menyerang para pemuda dan pemudi. Saat ini, Hati mereka diselimuti keputus asaan dan ketidakberdayaan yang tidak dapat dihilangkan. Pikiran untuk menghancurkan diri sendiri memang muncul dalam pikiran mereka. Tetapi, Siapakah yang bersedia menghancurkan dirinya sendiri? Menghancurkan diri sendiri bukanlah cedera yang dapat disembuhkan. Menghancurkan diri sendiri akan membunuh mereka. Tak seorang pun bersedia. Namun jika tidak ada seorang pun yang menghancurkan dirinya sendiri sekarang, Mereka semua akan mati. Menghancurkan diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hanya dengan menghancurkan diri sendiri, Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun penghancuran diri akan menghancurkan jiwa ilahi Anda, Selama Anda membelah seberkas jiwa ilahi Anda terlebih dahulu, Anda masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali jiwa ilahi dan tubuh fisik Anda. Tiba-tiba, Sebuah suara terdengar. Masih ada manusia. Para setan darah di luar kota mendengar suara ini dan segera melihat ke arah puncak gunung, Mata mereka bersinar dengan ganas. Itu benar. Pemilik suara ini adalah Qin Fei Yang. Awalnya, Dia tidak ingin ikut campur, Tetapi dia melihat tujuan Wu Bai Chuan. Dia ingin memaksa mereka menghancurkan diri sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, Wu Bai Chuan tidak akan mati, Jadi sebaiknya dia menjadi orang baik dan menyelamatkan yang lain. Demikian pula. Ia pun menduga, Selama ia terus mengingatkan, Keberadaan mereka pasti akan terbongkar. Sementara kawanan iblis darah memandang ke puncak gunung, Qin Fei Yang memasuki hutan di bawah bagaikan kilat dan menghilang. Ya, Kita membelah seberkas jiwa ilahi kita dan menghancurkan diri sendiri. Beberapa pria dan wanita muda menepuk-nepuk kepala mereka. Mengapa mereka tidak memikirkan hal sederhana seperti itu? Aku akan menghancurkan diriku sendiri. Kau harus mengambil jiwa ilahiku dan melarikan diri. Salah satu pemuda segera membelah sejumput jiwa ilahinya dan menyerahkannya kepada seorang wanita muda. Jangan khawatir. Kami akan. Wanita muda itu meraih jiwa ilahi dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Cepat sembunyi jauh-jauh, Jangan sampai kau terluka. Pria muda itu meraung. Wanita muda itu dan yang lainnya segera berbalik dan melarikan diri. Pemuda itu pun segera menyerbu ke arah 20 raksasa bermata darah, matanya penuh kegilaan. Penghancuran diri. Sang Cyclops bergumam. Wu Bai Chuan juga mendengar kata-kata Qin Fei Yang dan sangat gembira. Dia melirik pemuda itu dan bergegas menuju tembok kota. Kalian semua, mati. Pria muda itu meraung. Ledakan. Tubuhnya tiba-tiba meledak dalam kehampaan. Aura yang merusak menyeruak keluar bagai air terjun. Penghalang di atas gerbang kota menanggung beban terberatnya. Sebab, pemuda itu tidak jauh dari gerbang kota. Retakan. Penghalang itu langsung hancur. Begitu penghalang di atas gerbang kota hancur, seluruh penghalang langsung runtuh. Mundur. Raksasa bermata darah berteriak. Para setan darah yang berkumpul di luar semuanya mundur. Kekosongan itu hancur pada saat ini. 20 raksasa bermata darah juga terpental, tubuh mereka berlumuran darah dalam sekecap. Bahkan. Bahkan 20 artefak ilahi tingkat tertinggi hancur berkeping-keping. Wu Bai Chuan dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke luar kota dan melarikan diri menuju pegunungan di luar kota. Hentikan mereka. Sang Cyclops meraung. Tubuhnya yang besar bagaikan gunung yang mengjulang tinggi dan auranya mengerikan. Meskipun dia juga terluka parah, sambil meraung, matahari jahat di langit mengirimkan seberkas cahaya merah darah, dan luka-lukanya segera mulai sembuh. Pada saat yang sama, 20 raksasa bermata darah lainnya juga memanggil kekuatan matahari jahat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Bahkan luka seperti ini bisa disembuhkan. Qin Fei yang bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan kejadian ini. Dia cukup terkejut. Wu Bai Chuan dan yang lainnya juga tidak percaya. Mereka mengira bahwa penghancuran diri pemuda itu setidaknya akan membunuh 20 raksasa lainnya, jika tidak para Cyclops. Mereka tidak menyangka tidak ada satupun di antara mereka yang meninggal. Cepat kemari, aku akan membawamu keluar. Wu Bai Chuan berteriak pada wanita muda itu dan yang lainnya. Mereka segera bergegas ke sisi Wu Bai Chuan. Bunuh siapapun yang berani menghalangi jalan. Wu Bai Chuan meraung. Dia memegang Skypiercer di tangannya dan menyerang Blood Demon di depannya. Ketakutan muncul dalam hati para setan darah saat mereka melihat penampilan gila Wu Bai Chuan, dan mereka secara naluriah mundur ke samping. Wu Bai Chuan berhasil melarikan diri bersama yang lainnya dan menghilang ke pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Berengsek. Kejar mereka segera. Jika mereka masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika mereka sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Para Cyclops itu melesat ke langit dan meraung marah sambil menatap punggung Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Matanya dipenuhi cahaya dingin yang kuat. Mengaum. Langsung. 20 raksasa bermata darah di puncak alam surga ke-9 menyimpan artefak ilahi tertinggi mereka yang rusak dan mengejar Wu Bai Chuan dan yang lainnya dengan setan darah yang tak terhitung jumlahnya. Aku di sini. Qin Fei Yang juga terbang ke langit dan melambai pada Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Mata Wu Bai Chuan memancarkan niat membunuh. Dia mengabaikan Qin Fei Yang dan menghilang tanpa menoleh ke belakang. Wu Sikiong, mengapa kamu mengabaikannya? Dia mengingatkan kita dan menyelamatkan hidup kita sekarang. Wanita muda itu dan yang lainnya terkejut. Apa gunanya membawa sampah sebanyak ini? Wu Bai Chuan mencibir. Tetapi. Wanita muda itu dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika kau ingin pergi bersamanya, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Wu Bai Chuan mendengus dingin. Beberapa di antara mereka saling berpandangan dan terdiam. Meskipun Qin Fei Yang telah menyelamatkan mereka, dibandingkan dengan Wu Bai Chuan, kultifasinya terlalu lemah. Jika mereka mengikuti Wu Bai Chuan, peluang mereka untuk bertahan hidup secara alami akan lebih tinggi. Kau meninggalkanku seperti ini. Qin Fei Yang tercengang. Membunuh. Ras setan darah menyerbu dengan anggun. Ekspresi Qin Fei Yang sedikit berubah. Dia menghilang ke dalam hutan di bawah seperti kilat dan langsung mengaktifkan teknik penyembunyian. Di mana dia? Beberapa raksasa bermata darah menyerbu ke dalam hutan dan mengamati sekelilingnya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka jelas-jelas melihatnya melarikan diri. Mengapa dia menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Salah satu raksasa bermata darah melepaskan kehendak ilahinya dan menempuh jarak puluhan ribu mil. Namun. Dia masih tidak dapat menemukan Qin Fei Yang. Ini sungguh aneh. Beberapa raksasa bermata darah bergumam dan terbang ke udara, mengejar Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Namun. Mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang sebenarnya sedang berdiri di atas batu biru tidak jauh dari sana, memegang batu giok berbentuk bulan sabit di tangannya. Itu adalah liontin giok bulan ilahi. Dengan liontin giok bulan ilahi, bahkan pembangkit tenaga alam abadi tidak dapat menemukannya dengan kehendak ilahi mereka, apalagi para setan darah ini. Namun. Bukankah Wu Bai Chuan agak terlalu berpikiran sempit? Hanya karena dia tidak mengikutinya ke kota kuno langit misterius, dia meninggalkannya sendirian. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih dan berpikiran sempit. Apa yang bisa mereka lakukan? Ada sedikit rasa jijik di mata Qin Fei Yang. Apakah mereka mengira dia akan mati di tangan setan darah jika mereka meninggalkannya sendirian? Lucu sekali. Dia masih punya cara untuk menyelamatkan nyawanya. 2588 Mari kita bicarakan tentang Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Wu Bai Chuan memiliki seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Selama dia meninggalkan penghalang, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Setelah beberapa saat, dia memimpin wanita muda itu dan yang lainnya untuk melarikan diri dari setan darah dan bersembunyi di sebuah lembah. Untungnya, dia menghancurkan dirinya sendiri. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Wanita muda itu merentangkan tangannya dan menatap gumpalan jiwa ilahi di telapak tangannya dengan rasa syukur di matanya. Yang lainnya juga memiliki ekspresi terima kasih di wajah mereka. Namun Wu Bai Chuan memiliki senyum sinis di matanya. Seharusnya dia sudah menghancurkan dirinya sendiri sejak lama. Jika dia takut mati, maka dia seharusnya tidak datang ke neraka Raja Neter. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya, mencengkram gumpalan jiwa ilahi, dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Wu Sikiong, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita muda itu dan yang lainnya menatap Wu Bai Chuan dengan kaget dan marah. Itu hanya secuil jiwa ilahi. Tidak ada gunanya lagi. Mengapa harus disimpan? Wu Bai Chuan berkata tanpa ekspresi. Tetapi dia dapat mengandalkan gumpalan jiwa ilahi ini untuk membangun kembali tubuh dan jiwa ilahinya. Wanita muda itu berkata dengan marah. Apa? Apakah kamu punya masalah dengan hal itu? Jangan lupa bahwa artefak ilahi legendarismu telah dihancurkan. Tanpa aku, kau akan seperti He San. Kau hanya akan menemui jalan buntu. Wu Bai Chuan berkata dengan dingin. Mereka mengecilkan leher mereka. Jadi mulai sekarang, sebaiknya kau patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wu Bai Chuan mendengus dingin. Dia harus menjaga orang-orang ini tetap hidup. Jika mereka menghadapi bahaya lagi, mereka akan memiliki perisai. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pria berpakaian hitam bertanya. Sembuh. Lalu berkumpul kembali dan bunuh orang-orang untuk kembali. Aku harus mendapatkan kota kuno langit misterius. Mata Wu Bai Chuan dipenuhi dengan keserakahan. Dia menatap wanita muda itu dan yang lainnya dan tersenyum. Tentu saja, aku tidak akan melupakan kalian. Ketika saatnya tiba, kalian masing-masing akan memiliki artefak ilahi tingkat tertinggi. Terima kasih, Wu Si Kiong. Mereka berkata dengan penuh rasa terima kasih. Namun, di dalam hatinya, dia sudah terasing. Hanya karena pemuda itu menghancurkan dirinya sendiri, mereka dapat melarikan diri dengan selamat. Namun, Wu Bai Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan menghancurkan sisa-sisa jiwa pemuda itu. Dia sangat kejam dan tak kenal ampun. Siapa yang tahu kalau dia akan melakukan hal yang sama kepada mereka di masa mendatang. Tampaknya dia harus berhati-hati di masa depan. Rencana Wu Bai Chuan sangat bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang juga sangat tertarik dengan kota kuno surga misterius. Orang ini tentu saja adalah Qin Fei Yang. Saat ini, dia berdiri tidak jauh dari gerbang kota dan mengamati kota kuno surga misterius. Artefak ilahi tingkat tertinggi berada pada posisi kedua setelah artefak ilahi penentang surga. Faktanya, dalam beberapa aspek, itu tidak jauh berbeda dari artefak dewa yang menantang surga. Satu-satunya yang hilang adalah kekuatan hukum. Dengan kata lain, selama artefak tertinggi diberi kekuatan hukum, secara alami ia akan berevolusi menjadi artefak yang menentang surga. Oleh karena itu, artefak kelas tertinggi masih sangat menggoda. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang tidak memiliki artefak dewa tingkat tinggi selain mutiara dewa penjangkar jiwa. Akan tetapi, satu-satunya efek dari mutiara ilahi penjangkar jiwa hanyalah melindungi jiwa dan tidak mematikan. Oleh karena itu, mutiara ilahi penjangkar jiwa tidak terlalu berguna dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia harus memiliki artefak dewa tingkat tertinggi lainnya. Saat sekarang, kota kuno surga misterius adalah pilihan terbaik. Karena kota kuno surga misterius ini bukan hanya artefak dewa tingkat tinggi, tetapi juga setengah artefak dewa spasial. Itu bisa ditinggali. Misalnya, dia bisa bertemu dengan Frenzy dan White Eye Wolf. Frenzy dan White Eye Wolf bisa tinggal di misterius Heaven Ancient City. Saat bertarung dengan musuh, Qin Fei Yang dapat memanggil Frenzy dan Serigala bermata putih dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Tentu saja. Dia juga sangat tergoda oleh artefak dewa tingkat tinggi lainnya milik Ras Iblis Darah. Karena di neraka Raja Neter, dia tidak bisa menggunakan artefak dewa yang menentang surga. Artefak dewa tingkat tinggi yang berada di urutan kedua setelah artefak dewa yang menentang surga adalah kekuatan tempur teratas. Mereka juga merupakan eksistensi yang paling kuat. Semakin banyak artefak dewa tingkat tinggi yang dimilikinya, akan semakin berguna baginya saat melawan naga di masa mendatang. Namun, untuk mendapatkan kota kuno surga misterius dan artefak suci bermutu tinggi ini, pertama-tama ia harus mengalahkan setan darah ini. Namun kultivasi setan darah ini jauh lebih tinggi dari miliknya. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan mampu bertarung dengan setan darah ini. Tampaknya dia tidak bisa melakukannya dengan paksa. Dia hanya bisa menggunakan akalnya. Dengan teknik penyembunyian dan liontin giyok bulan ilahi, bahkan jika aku memasuki kota kuno surga misterius, aku tidak akan ditemukan oleh roh artefak. Kinfe yang bergumam pada dirinya sendiri dan dengan tegas terbang ke udara menuju kota kuno surga misterius. Setelah keributan yang disebabkan oleh Wu Bai Chuan dan yang lainnya, tidak hanya ada setan darah yang menjaga gerbang kota, tetapi juga tembok kota. Ada penjaga di setiap tiga langkah dan penjaga di setiap tujuh langkah. Keamanannya sangat ketat. Lebih-lebih lagi. Setan darah ini sangat kuat dan pada dasarnya sudah setengah langkah memasuki alam surga ke-9. Kinfe yang memasuki kota kuno surga misterius dan berdiri di tembok kota. Dia menunggu beberapa saat, tetapi penghalang itu tidak muncul. Tidak ada keributan di kota itu juga. Ini berarti roh artefak kota kuno surga misterius belum menemukan keberadaannya. Kinfe yang merasa lega dan dengan berani terbang menuju istana di tengah. Ada batas pada persepsi artefak ilahi. Selain itu, Kinfe yang masih membawa Leontin Giok bulan ilahi bersamanya. Selama dia tidak mendarat di tanah dan melakukan kontak dekat dengan kota kuno, roh artefak seharusnya tidak dapat menemukannya. Istana di tengahnya sungguh megah. Ini juga pertama kalinya Kinfe yang melihat istana sebesar itu dalam hidupnya. Itu seperti istana surgawi yang mengjulang ke langit. Saat ini, gerbangnya tidak ditutup. Berdiri di luar gerbang, samar-samar terdengar suara nafas dan detak jantung. Bukan hanya blut demons yang besar, tapi bahkan nafas dan detak jantung mereka juga luar biasa keras. Seharusnya ada Cyclops di dalamnya. Gumam Kinfe yang. Itu karena 20 raksasa bermata darah mengejar Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Kinfe yang melayang di udara dan berjalan memasuki istana. Seperti yang diharapkan. Dia melihat sang Cyclops duduk sendirian di singgah sana di kedalaman aula. Tahta itu terbuat dari batu. Lebarnya ratusan meter. Sang Cyclops duduk di atasnya dengan tangan kanannya menopang dahinya dan tangan kirinya mengetuk sandaran tangan singgah sana. Ia menundukkan kepalanya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kinfe yang menahan auranya semaksimal mungkin dan dengan hati-hati mengukur istana. Tidak ada dekorasi apapun di istana. Selain kursi-kursi batu di kedua sisi, istana itu tampak sangat kosong. Tunggu. Tiba-tiba. Kinfe yang melihat ke belakang raksasa bermata satu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah terkejut. Ada kerangka naga ilahi yang tertanam di dinding di belakangnya. Itu benar. Itu adalah kerangka naga ilahi. Dia bahkan bisa merasakan jejak kekuatan naga. Dan kerangkanya sangat lengkap. Panjangnya ratusan meter dan berwarna putih, tampak sedikit menakutkan. Mengapa ada kerangka naga ilahi? Kinfe yang mengerutkan kening. Tidak mungkin. Kinfe yang tiba-tiba menatap dahi kerangka naga. Tampaknya ada sekumpulan pola api ilahi pada kerangka putih itu. Kinfe yang terbang diam-diam dan mengamati dengan saksama. Itu memang gugusan pola api ilahi. Tetapi karena terlalu kabur, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Pola api ilahi. Bukankah ini simbol naga leluhur? Mungkinkah pemilik kerangka ini adalah naga leluhur? Tapi itu tidak mungkin benar. Dia telah melihat naga leluhur para naga, dan mereka semua hidup sekarang. Tetapi pola api ilahi ini memang merupakan simbol naga leluhur. Ini sungguh aneh. Kinfe yang bergumam, menekan keraguan di hatinya dan menatap para siklok. Orang ini pastinya lebih kuat dari 20 raksasa bermata darah alam surga kesempurnaan agung lainnya. Karena dia menemukan bahwa semakin kuat setan darah, semakin besar tubuh mereka. Dengan tubuh yang tingginya 50 meter, seberapa kuatkah dia? Meskipun ada peraturan di neraka Raja Neter, dan alam surga ke-9 kesempurnaan agung sudah menjadi yang terkuat, masih ada orang yang kuat dan lemah di alam yang sama. Para setan darah ini telah tinggal di neraka Raja Neter dan pasti akan memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kemajuan semacam ini tidak akan menembus alam abadi. Karena bahkan setan darah tidak dapat melanggar peraturan neraka Raja Neter. Apa yang disebut peningkatan ini seharusnya adalah kekuatan ilahi, kekuatan dan tubuh fisik. Terus meningkatkan kekuatan ilahi, kekuatan, dan tubuh fisik. Dengan cara ini, kekuatan sejati setan darah secara alami akan melampaui manusia di alam yang sama. Pendeknya. Meskipun kultifasi setan darah telah terhenti di alam surga kesempurnaan agung ke-9, kekuatan tempur mereka yang sesungguhnya jauh lebih tinggi daripada alam surga kesempurnaan agung ke-9. Dong. Tiba-tiba. Diiringi serangkaian langkah kaki yang memekakkan telinga, 20 raksasa bermata darah memasuki aulas satu demi satu. Qin Fei yang buru-buru mundur ke samping untuk menghindari disentuh oleh orang-orang besar ini. Meskipun mantra penyembunyian dapat membuatnya bersembunyi dalam kehampaan, mantra itu tidak dapat membuatnya benar-benar tidak terlihat. Jika dia tidak bisa menjadi tidak terlihat, maka pihak lain secara alami dapat menyentuh tubuh fisiknya. Begitu mereka menyentuhnya, setan darah pasti tahu bahwa seseorang telah menyelinap masuk. Bagaimana itu? Raksasa bermata satu mengangkat kepalanya yang besar, menatap ke arah 20 raksasa, dan bertanya. Manusia itu memiliki mantra ilahi tambahan tingkat tertinggi. Kami tidak dapat mengejarnya. Salah satu raksasa bermata darah menjawab dengan hormat. Mantra ilahi pembantu tingkat tertinggi. Sang Siklop berpikir sejenak dan berkata, sepertinya mereka bukan manusia biasa. Tentu saja. Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki mantra suci seperti itu? Kami juga telah menghitung bahwa lebih dari seribu anggota klan kami telah tewas di tangan mereka. 20 raksasa bermata darah itu semuanya geram. Bandit sialan ini. Mereka tidak hanya mencuri harta karun neraka Raja Neter, tetapi mereka juga membunuh anggota klan kami. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Selain itu, Tuan Raja Hantu juga telah mengeluarkan perintah kepada semua kota kuno untuk membunuh semua penjajah ini. Sang Siklop pun geram. Tuan Raja Hantu. Mendengar nama ini, ekspresi ke-20 raksasa bermata darah itu dipenuhi dengan rasa hormat. Raja Hantu. Kinfei yang agak curiga. Siapakah Raja Hantu ini? Kedengarannya seperti sebuah pencapaian yang hebat. Kirim perintah segera. Semua anggota klan di atas alam surga ke-9 harus bergerak dan mencari manusia. Terutama naga. 10 naga leluhur terkutuk itu pasti juga datang ke neraka Raja Neter. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Sang Siklop mendengus dingin. Ya. 20 raksasa bermata merah itu menganggup dengan hormat. Seluruh aola dipenuhi aura pembunuh. Sang Siklop melambaikan tangannya lagi, lalu muncullah 10 kepingan giok. Ini. Kinfei yang menatap ke 10 kepingan giok itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Aura yang keluar dari 10 kepingan giok itu berada pada level mantra ilahi tingkat tertinggi. Dengan kata lain. Itulah 10 mantra ilahi tingkat tertinggi. 2589. Seberapa mengerikan fondasi klan iblis darah? 10 seni ilahi tingkat tertinggi dalam satu gerakan. Kinfei yang tidak bisa tenang. Namun, Siklop sama sekali tidak peduli. Ia menatap 20 raksasa bermata darah dan berkata, seni ilahi tambahan kelas tertinggi ini untukmu. Terima kasih, Tuan Kota. Kedua puluh raksasa bermata darah buru-buru membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum masing-masing dari mereka meraih sepotong batu giok. Dan semuanya adalah seni ilahi tambahan. Kinfei yang bergumam. Tidak heran jika para naga tidak memberitahu publik tentang neraka Raja Neter. Siapa yang rela membiarkan orang luar memanfaatkan tempat seperti itu? Itu bukanlah suatu lebihan. Jika seseorang beruntung, mereka bisa mendapatkan banyak kesempatan di neraka Raja Neter. Keluar. Sang Siklop melambaikan tangannya. 20 raksasa bermata darah berbalik dan berjalan keluar. Siklops melambaikan tangannya lagi dan gerbang istana perlahan tertutup. Kinfei yang juga bergegas meninggalkan Ola. Kalau tidak, saat gerbang ditutup, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk keluar. Ada sebuah alun-alun besar di depan istana. Saat Kinfei yang meninggalkan istana, dia melihat 20 raksasa bermata darah duduk bersila di alun-alun dan mulai memahami seni ilahi di tangan mereka. Melihat ke 10 kepingan giok itu, Kinfei yang tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kesempatan itu untuk merebutnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyerap pada ide itu. Dia tidak kekurangan seni ilahi tingkat tertinggi. Misalnya, seni naga ilahi, seni phoenix api, seni penghancur jiwa, sembilan langkah naga langit, seni ilahi guntur api, sirah ilahi, tubuh emas raja cerah, dan seni kilin semuanya merupakan seni ilahi tingkat tertinggi. Dengan kata lain, seni ilahiyah tingkat tertinggi tidak banyak membantunya. Saat ini, artefak ilahi tingkat tertinggi adalah yang paling penting. Ada juga masalah budidaya. Dia harus menerobos ke alam sembilan surga sesegera mungkin. Kalau tidak, seni ilahi dan artefak ilahi kelas tertinggi tidak akan berguna. Karena seni ilahiyah dan artefak ilahiyah ini tidak dapat menembus belenggur rana utama seperti artefak ilahiyah dan seni ilahiyah. Tapi sekarang, dia baru saja mencapai tahap ilahi agung. Dari tahap ilahi besar ke tahap ilahi puncak, ia perlu memurnikan 60 miliar batu jiwa. Berdasarkan kecepatan pemurniannya saat ini, akan memakan waktu lebih dari 73 ribu tahun. Kalau di istana kuno atau dunia kura-kura hitam, tidak akan memakan waktu lama. 100 tahun sehari. 10 hari seribu tahun. 100 hari adalah 10 ribu tahun. Hanya butuh waktu sedikit lebih dari 700 hari. Namun, masalahnya adalah tidak ada cara untuk memasuki kastil kuno atau alam kura-kura hitam. Dengan kata lain, diperlukan lebih dari 70 ribu tahun baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Paragon Sempurna. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu mencapai alam sembilan surga setengah langkah setelah mencapai kesempurnaan Dewa Tertinggi. Ini karena setelah mengonsumsi pil Dewa Kekacauan sebelumnya, sudah ada bayangan di dalam hatinya. Bagaimana jika dia gagal menembus dua level minor setelah mengonsumsi pil Kekacauan Yin Yang, yang menyebabkan basis kultivasinya tetap berada di tahap Transcendence Sempurna. Pada saat itu, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menerobos ke alam setengah kesembilan surga dari kesempurnaan menuju alam Dewa. Menyebalkan sekali. Qin Fei Yang bergumam. Mengesampingkan inti Kekacauan Yin Yang, fakta bahwa ia membutuhkan lebih dari 70 ribu tahun untuk mencapai Dewa Paragon Sempurna sudah merupakan sakit kepala yang sangat besar baginya. Jika dia dapat memperoleh keberuntungan dan berhasil mencapai lingkaran besar tingkat Dewa Tertinggi, dan jika dia cukup beruntung untuk memakan pil Kekacauan Yin Yang, dia akan mampu menembus dua tingkatan kecil dan mencapai tingkat setengah kesembilan surga. Dengan cara ini, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya di neraka Raja Neter. Kasihan. Mimpi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Keberuntungan seperti ini sulit didapat. Qin Fei Yang mengusap dahinya dan meninggalkan kota kuno langit misterius. Dia membuka gua tempat tinggal di luar kota dan memurnikan kekuatan jahat di tubuhnya sambil memurnikan batu jiwa untuk berkultivasi, menunggu kesempatan. Kali ini, setidaknya ada puluhan juta orang yang memasuki neraka Raja Neter. Banyak dari mereka yang berada di alam sembilan surga sempurna. Asal dia sabar, dia pasti punya kesempatan. Waktu bagaikan pasir di jari-jari seseorang. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Mereka yang berada di atas alam sembilan surga, ikutlah bersama kami dan cari manusia. Pagi ini, sebuah gemuruh mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Kemudian. Didampingi aura yang menakutkan, lebih dari 10 ribu setan darah mengikuti 20 raksasa bermata darah dan menyerbu ke pegunungan di sekitarnya. Kehendak ilahi meliputi area tersebut. Qin Fei yang membuka matanya, mengaktifkan seni gaib dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Kemudian. Beberapa raksasa bermata darah mendarat di depan gua tempat tinggal. Mengapa aku tidak ingat ada gua di sini? Tidak ada apapun di dalam. Itu mungkin sebuah gua tempat tinggal yang dibuka oleh manusia terakhir kali. Para raksasa bermata darah menggunakan kehendak ilahi mereka untuk mencari beberapa saat sebelum menghancurkan gua tempat tinggal dan pergi. Qin Fei yang berdiri tidak jauh dari sana sambil memperhatikan para Blood Demon pergi. Matanya berbinar. Semua Blood Demon di atas alam sembilan surga telah meninggalkan kota kuno langit misterius. Hanya raksasa bermata satu yang tersisa di kota kuno langit misterius. Adapun setan darah lainnya, mereka semua berada di bawah alam sembilan surga dan tidak menjadi ancaman baginya. Dengan kata lain. Selama dia dapat menyingkirkan raksasa bermata satu, dia akan mampu menghancurkan kota kuno langit misterius. Ini kesempatan bagus. Akan tetapi, dia tidak dapat mengalahkan raksasa bermata satu sendirian. Dia harus mencari beberapa pembantu. Qin Fei yang terbang ke langit dan mengamati pegunungan di bawah. Sudah seratus tahun berlalu. Mengapa dia tidak melihat seorang pun? Meski seratus tahun adalah waktu yang singkat di neraka Raja Neter, seseorang seharusnya datang. Jangan bicarakan ini dulu. Aku akan pergi ke kota kuno dan melihat apakah aku bisa menemukan peluang. Qin Fei yang bergumam dan diam-diam memasuki kota kuno langit misterius lagi. Pada saat ini, tidak ada aura alam sembilan surga di kota kuno langit misterius kecuali raksasa bermata satu. Namun, karena itu, semua setan darah di atas alam sembilan surga telah pergi dan kota kuno langit misterius bahkan lebih dijaga daripada sebelumnya. Namun, ini bukan masalah bagi Qin Fei yang. Dia berhasil bersembunyi di depan istana di pusat kota kuno lagi, tetapi pintunya tertutup rapat. Melihat seluruh istana, tidak ada jalan lain untuk masuk. Kepala saya sakit. Qin Fei yang mengusap dahinya. Sangat sulit untuk memasuki kastil kuno dan alam kura-kura hitam. Jika dia ingin membunuh raksasa bermata satu, dia harus mendekatinya terlebih dahulu. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Tiba-tiba, Qin Fei yang memikirkan sebuah rencana dan bergegas keluar dari kota kuno. Dia mengangkat kepalanya dan kekuatan ilahi berwarna merah darah muncul dan meledak ke kota kuno langit misterius. Itulah kekuatan naga ilahi emas ungu. Namun, karena kekuatan naga ilahi tersembunyi, dia tidak dapat merasakan auran naga sama sekali. Namun daya mematikannya tidak berkurang sama sekali. Ledakan. Kekuatan ilahi meledak ke dalam kota kuno itu. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Lebih dari selusin raksasa bermata darah juga terluka parah. Siapa ini? Raksasa bermata darah di tembok kota terkejut. Dia mengamati langit namun tidak melihat siapapun. Ledakan. Akhirnya. Pintu istana di tengah kota kuno terbuka. Raksasa bermata satu berjalan keluar dan berteriak, ada apa? Qin Fei yang segera memasuki kota kuno langit misterius dan diam-diam terbang ke sisi raksasa bermata satu seperti hantu. Raksasa bermata darah di tembok kota segera menunjuk ke langit dan berkata, Tuan kota, kekuatan suci tiba-tiba muncul di langit dan meledak ke kota, melukai beberapa orang kita. Kekuatan ilahi muncul. Raksasa bermata satu tercengang. Ya. Saya hanya melihat kekuatan ilahi, tetapi saya tidak melihat siapapun. Kata raksasa bermata darah. Raksasa bermata darah lainnya mengangguk. Raksasa bermata satu mengerutkan kening dan melepaskan kehendak ilahinya. Kehendak itu langsung menyelimuti seluruh kota kuno langit misterius, tetapi dia tidak menemukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Kerutan di dahi raksasa bermata satu semakin mengeras. Pada saat ini, Kinfei yang juga ragu-ragu. Sekarang. Dia berdiri tepat di sebelah raksasa bermata satu. Jika dia menyerang sekarang, raksasa bermata satu tidak akan bisa bereaksi. Namun. Dia tidak yakin bisa menghancurkan tubuh raksasa bermata satu. Tubuh iblis darah sangatlah kuat dan satu-satunya senjata ilahi yang dapat digunakannya saat ini adalah pedang finiks biru dan tongkat naga. Tetapi kedua senjata ilahi itu hanya berada pada tingkat legendaris. Jika dia tidak bisa menghancurkan tubuh raksasa bermata satu, dia akan terjebak seperti Wubai Chuan dan yang lainnya saat raksasa bermata satu memanggil penghalang. Kalau saja Changsue ada di sini. Dengan kekuatan Changsue, bahkan jika tubuh raksasa bermata satu itu sebanding dengan tubuh penguasa alam abadi, ia masih dapat dengan mudah dihancurkan. Tunggu. Sekalipun Changsue ada di sini, tidak ada yang dapat dia lakukan. Karena Changsue juga merupakan senjata ilahi. Tidak. Aku tak dapat memikirkan senjata ilahi itu lagi. Saya tidak bisa terus bergantung pada mereka. Bahkan tanpa senjata ilahi itu, pasti ada jalan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tanpa disadari, dia teringat kepada Changsue, kastil, busur ilahi matahari terbenam, dan senjata ilahi lainnya. Ini bukan lagi ketergantungan yang normal. Sekarang, dia harus melupakan senjata ilahi tersebut dan mengandalkan kemampuan dan otaknya sendiri untuk bertahan hidup di neraka. Setelah beberapa saat, raksasa bermata satu menarik kembali kehendak ilahinya dan berkata, pasti ada manusia yang bersembunyi di kegelapan dan menggunakan cara-cara tercelah. Kamu harus berhati-hati dan segera beritahu aku jika ada gerakan. Suaranya seperti lonceng yang bergema di seluruh kota kuno. Ya. Para raksasa bermata darah di tembok kota menjawab serempak. Suara mereka juga memekakkan telinga. Raksasa bermata satu berbalik dan kembali ke istana. Kinfei yang ragu-ragu sejenak dan mengikutinya ke dalam istana. Tapi kali ini, raksasa bermata satu tidak menutup pintu istana mungkin untuk mengatasi situasi tak terduga di luar pada waktunya. Kinfei yang berdiri di udara dan menatap raksasa bermata satu. Siapa peduli? Mari kita coba dulu. Pada akhirnya, Kinfei yang mengatupkan giginya dan terbang di atas kepala raksasa bermata satu. Jika dia ingin membunuhnya dengan satu serangan, dia harus menyerang jiwa ilahi raksasa bermata satu. Pedang phoenix biru, jangan kecewakan aku. Kinfei yang bergumam dan hendak mengeluarkan pedang phoenix biru. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara yang menggetarkan bumi tiba-tiba datang dari luar. Hmm. Kinfei yang terkejut. Raksasa bermata satu yang baru saja duduk juga bangkit dan mata merahnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Mereka berdua memasuki istana satu demi satu dan segera melihat sekelompok orang berdiri di langit di atas kota kuno. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Setidaknya ada 10 ribu orang. Tingkat kultivasi terendah berada di tingkat setengah sembilan surga. Bahkan ada lima hingga enam ratus kultivator puncak sembilan surga. Mereka semua adalah pembunuh. Dan yang berdiri di depan adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Baik Kinfei yang maupun raksasa bermata satu sangat mengenalnya. Itu Wu Bai Chuan. Wanita muda itu dan yang lainnya juga berdiri di samping Wu Bai Chuan. Mereka masih di sini. Dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Kinfei yang tercengang. Tidak heran tidak ada yang datang ke kota kuno langit misterius selama bertahun-tahun. Ternyata Wu Bai Chuan dan yang lainnya telah menghentikan mereka terlebih dahulu. 2.590 Para siklop menatap Wu Bai Chuan dan yang lainnya lalu berteriak. Apa yang kalian inginkan? Coba tebak. Wu Bai Chuan tersenyum mengejek. Tidak tertarik. Sang siklop mendengus. Betapa membosankan. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Serahkan kota kuno langit misterius segera dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Wu Bai Chuan berkata dengan dingin. Kota kuno langit yang misterius. Semua harta karun. Cyclops itu menatap Wu Bai Chuan dengan kaget. Orang ini mungkin idiot. Dia mencibir. Sepertinya kekalahan yang kau alami terakhir kali tidak cukup. Haha. Wu Bai Chuan tertawa keras. Wanita muda itu dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi mengejek. Melihat ekspresi kelompok itu, sang siklop tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setan darah di atas alam sembilan langit telah meninggalkan kota kuno langit misterius. Dengan kata lain, kau lah satu-satunya kultifator puncak alam sembilan surga di kota kuno langit misterius. Adapun iblis darah lainnya, yang terkuat hanya berada di alam dewa Paragon. Apakah kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan kekuatanmu saat ini? Wu Bai Chuan tertawa. Kau mengawasi kami. Hati sang siklop menjadi hancur. Kalian sudah membuat keributan besar. Apakah kalian masih perlu mengawasi kami? Namun, kami tidak pergi karena kami menunggu kesempatan. Dan sekarang, tidak diragukan lagi, adalah kesempatan yang baik. Kata Wu Bai Chuan. Seperti yang dikatakan para naga, kalian manusia adalah makhluk yang jahat, licik, dan tak tahu malu. Para siklop berteriak. Yo! Kau tahu tentang naga? Semua orang terkejut. Bukankah itu jelas? Para naga telah berkali-kali mendatangi neraka Raja Neter. Para iblis darah pasti tahu tentang mereka. Wu Bai Chuan memutar matanya. Itu benar. Semua orang mengangguk. Wu Bai Chuan menatap siklops dan mencibir. Di dunia manusia, tidak ada yang namanya hina. Hanya ada satu prinsip, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Semuanya, segera tinggalkan kota kuno ini. Pupil mata sang siklops mengecil saat dia meraung. Langsung. Para setan darah dari kota kuno surga misterius melarikan diri keluar kota. Apakah menurutmu aku akan memberi mereka kesempatan untuk mundur? Wu Bai Chuan tersenyum sinis dan berteriak. Lakukan. Ledakan. Langsung. Semua kultifator alam surga kesembilan yang telah sempurna menyerang pada saat yang sama, kekuatan ilahi mereka melonjak ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, penghalang suci muncul, menutup seluruh kota kuno. Bunuh saja kami sampai keluar. Setan darah yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerang penghalang itu dengan sekuat tenaga mereka. Namun, yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang paragon yang sempurna, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menembus penghalang yang didirikan oleh seorang kultifator alam sembilan surga yang sempurna. Lebih-lebih lagi. Penghalang kekuatan suci ini didirikan oleh lima hingga enam ratus kultifator alam surga kesembilan yang sempurna. Mata sang siklop juga menjadi gelap. Kau tidak menduganya, bukan? Terakhir kali kau menyegel kota kuno itu, kami terperangkap seperti kura-kura dalam toples. Kami hampir punah. Namun kali ini, kami membalikan keadaan dan menjadikan ras iblis darahmu seperti kura-kura dalam toples. Haha. Kamu pasti merasa sangat sedih sekarang. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah kekuasaan ras iblis darahmu. Wu Baicuan tertawa terbahak-bahak. Kau sedang mencari kematian. Para siklop menatap Wu Baicuan. Kamu masih berani bersikap sombong. Wajah Wu Baicuan berubah dingin. Dia meraih udara dengan tangannya yang besar, dan raksasa mata darah Paragon yang sempurna terbang di depannya tanpa terkendali. Apa yang ingin kamu lakukan? Para siklop berteriak. Apa yang ingin saya lakukan? Wu Baicuan tersenyum sinis, mengeluarkan Sky Halbert, dan menebas kepala raksasa mata darah. Ah. Setelah menjerit kesakitan, raksasa mata darah transenden tahap sempurna itu langsung dimusnahkan. Darah menghujani, mewarnai langit menjadi merah. Anda bajingan. Para siklop meraung. Haha. Wu Baicuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku suka melihat ekspresimu yang marah namun tak berdaya. Puluhan ribu orang di belakang Wu Baicuan juga mencibir. Namun, Qin Fei Yang, yang berdiri di samping siklop, tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sejujurnya, sebenarnya tidak ada kebencian antara ras setan darah dan manusia. Alasan mengapa ras iblis darah membenci manusia sepenuhnya karena mereka terlibat dengan para naga. Para naga terus memasuki neraka Raja Neter, merampas artefak yang menentang surga dan memprovokasi martabat ras iblis darah. Tentu saja ras iblis darah akan membenci mereka. Dan kali ini, manusia telah mengikuti para naga ke neraka Raja Neter. Ras iblis darah tentu saja akan berpikir bahwa manusia adalah kaki tangan para naga. Tentu saja mereka juga akan membenci manusia. Pada akhirnya, semua ini dapat dihindari. Ras iblis darah sangat murah hati dan membiarkan manusia dan naga mencari harta karun di neraka Raja Neter. Manusia dan naga juga akan lebih sadar dan tidak mengganggu kehidupan ras iblis darah. Dengan cara ini, bukankah semua orang akan bisa hidup damai? Sayangnya, terlepas dari apakah itu klan naga atau manusia, keinginan mereka tidak ada habisnya. Bahkan jika ras iblis darah murah hati dan ingin menerima manusia dan naga, manusia dan naga akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi ras iblis darah. Dengan kata lain, pertarungan antara ras iblis darah, naga, dan manusia tak terelakkan. Melihat Wubai Cuan yang arogan dan lalim, Sang Cyclops mengepalkan tinjunya. Para setan darah lainnya pun terbakar amarah. Jika aku jadi kamu, aku akan dengan patuh menyerahkan kota kuno langit misterius untuk mencegah anggota klanku terluka. Wubai Cuan terkekeh. Dalam mimpimu, para Cyclops berteriak. Haha. Wubai Cuan tertawa terbahak-bahak. Ia meraih udara lagi, memanggil raksasa bermata darah lainnya di puncak alam tertinggi sembilan surga. Aku suka orang keras kepala sepertimu. Karena menaklukkan orang-orang sepertimu memberiku rasa pencapaian yang lebih besar. Saat suaranya meredah, Sky Halbert menyerang lagi. Mengaum. Disertai lolongan menyedihkan, raksasa mata darah pun mati di tempat di bawah tombak langit. Daging dan darah beterbangan di langit. Pemandangan berdarah itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Tuan kota, jangan khawatirkan kami. Cepat bunuh dia. Ras iblis darah kita adalah Raja Neraka Raja Neter. Bagaimana mungkin kita membiarkan para kurcaci manusia ini, menghujat martabat kita. Para raksasa mata darah yang ada di sekitarnya meraung karena kesedihan dan kemarahan. Haha. Di dunia ini, ternyata ada seseorang yang berani menyebut dirinya Raja di hadapan kita manusia. Betapa menggelikannya. Wu Baicuan tertawa terbahak-bahak. Sky Halbert meninggalkan tangannya dan menyerang kota di bawahnya dengan ganas. Dengan suara keras, lebih dari selusin raksasa mata darah langsung hancur. Daging dan darah beterbangan di mana-mana. Cukup. Aku akan memberimu kota kuno langit misterius. Para Cyclops berteriak. Tuan kota, kau tidak bisa. Para Blood Demon lainnya langsung berteriak saat mendengar hal ini. Kalian semua, diam. Cyclops itu mendengus dingin dan menatap Wu Baicuan. Aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus berjanji untuk melepaskan anggota klanku. Haha. Kupikir kalian, Blood Demons, punya lebih banyak keberanian. Ternyata hanya ini saja. Oke. Saya berjanji kepadamu. Begitu aku mendapatkan kota kuno langit misterius, aku akan segera pergi. Wu Baicuan tertawa. Para Cyclops berteriak, Semua anggota klan, tinggalkan kota kuno ini. Tuan kota, mohon pertimbangkan kembali. Jika kau memberikan kota kuno langit misterius kepada manusia ini, kau akan menghadapi hukuman dari Raja Hantu. Para setan darah di sekitar berteriak. Aku akan menanggung hukuman Raja Hantu sendirian. Aku tidak akan melibatkanmu. Kata Cyclops. Kami tidak takut melibatkanmu. Kami takut kehilanganmu. Para setan darah meraung. Para Cyclops berteriak, berhenti bicara omong kosong. Cepatlah. Mendesah. Para setan darah mendesah dan melayang ke angkasa. Para Cyclops juga terbang ke langit. Dengan lambayan tangannya, kota kuno langit misterius segera tercabut dari tanah dengan suara keras. Segera setelah. Di bawah tatapan semua orang, kota kuno langit misterius menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Kota kuno itu menyusut seukuran telapak tangan dan melayang di depan Cyclops. Ini dianggap setengah benda suci angkasa. Sekelompok orang di belakang Wu Baichuan menunjukkan keserakahan di mata mereka. Wu Baichuan sendiri juga sangat bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, cepat hapus kontrak darah itu dan berikan padaku. Sang Cyclops berkata dengan suara berat, sebelum aku memberikannya kepadamu, bersumpahlah kepada surga bahwa kau akan membiarkan orang-orang klanku pergi. Oke. Aku, Wu Baichuan, bersumpah kepada surga bahwa setelah mendapatkan kota kuno langit misterius, aku akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak akan mempersulit siapapun dari ras iblis darah. Wu Baichuan mengangkat tangannya dan berteriak. Mendesah. Beranikah kau mempercayai sumpah manusia? Qin Fei Yang, yang bersembunyi dalam kehampaan, menatap penampilan polos Cyclops dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Hal yang paling tidak dipercayai manusia adalah sumpah. Sayangnya, setan darah tidak mengerti manusia. Namun, baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah kesempatan. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Penampilannya langsung berubah. Pada saat yang sama. Setelah Wu Baichuan bersumpah, Cyclops juga dengan cepat menghapus kontrak darah. Dengan lambayan tangannya, kota kuno langit misterius berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Wu Baichuan. Wu Baichuan sangat gembira dan mengambil inisiatif untuk terbang menuju kota kuno langit misterius, seolah-olah dia takut kota itu akan direbut orang lain. Sebenarnya, para kultifator alam sembilan surga kesempurnaan agung lainnya, seperti wanita muda itu dan yang lainnya, memang bersemangat untuk bergerak. Namun, karena takut kepada Wu Baichuan, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Haha! Melihat kota kuno langit misterius hendak berada di tangannya, Wu Baichuan tidak bisa menahan tawa. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah tiba di depan kota kuno langit misterius. Namun, tepat saat Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan hendak merebut kota kuno langit misterius, tangannya berhenti sejenak dan terlihat sedikit ragu-ragu. Pandangannya menyapu penghalang kekuatan suci di sekelilingnya. Karena penghalang yang menyegel tempat ini belum hilang. Bahkan jika dia merebut kota kuno langit misterius, dia mungkin tidak bisa membawanya pergi. Terlebih lagi, penghalang kekuatan suci ini didirikan oleh lima hingga enam ratus kultifator alam sembilan surga kesempurnaan agung. Dengan kemampuannya, dia tidak akan mampu memecahkannya. Haha! Saat Qin Fei Yang ragu-ragu, Wu Baichuan meraih kota kuno langit misterius. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia tertawa liar. Qin Fei Yang melirik Wu Baichuan dan tidak berusaha merebutnya. Dia dengan tegas mundur ke sisi penghalang kekuatan ilahi dan terus menunggu kesempatan. Karena dia tahu pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Orang yang penuh dendam seperti Wu Baichuan pasti tidak akan membiarkan suku iblis darah lolos begitu saja. Sang Cyclops menatap Wu Baichuan dan berkata dengan suara yang dalam, cepat penuhi janjimu. Janji! Wu Baichuan sedikit terkejut. Dia bermain dengan kota kuno langit misterius dan menatap Cyclops. Dia bertanya dengan nada bercanda, Janji apa? Anda! Para Cyclops menatap Wu Baichuan dengan kaget dan marah. Haha! Bukankah para naga memberitahumu bahwa hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia ini adalah sumpah? Wu Baichuan mengangkat kepalanya dan tertawa. Wanita muda itu dan yang lainnya juga mencibir. Sang Cyclops mengepalkan tangannya rat-rat, dan matanya memancarkan cahaya ganas yang mengerikan. Sangat menakutkan. Sayangnya, sekarang sudah malam. Kalian para Blood Demon tidak bisa berubah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian, para idiot, cara kami, manusia. Saudara-saudara, jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh! Wu Baichuan terkekeh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.